Oke, karena abisnya melakukan lewat 11, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di sesi asistensi sinyal dan sistem UTS Genop 2024. Sebelum kita mulai asistensi hari ini, kita berdoa dulu agar asistensi hari ini berjalan dengan cara berdoa dimulai. Terima kasih. Biar mempersingkat waktu juga, langsung aja Joe bisa mulai asistensinya. Nanti buat absensi bakal gue kirim di chat sekalian sama PPT-nya Joe. Oke, thank you. Ya, selamat malam teman-teman. Nama gue Jonathan, dan sekarang gue yang bakal ngasistensi buat Sinsis. Bentar ya, gue share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum layarnya? Ya. Oke, jadi mungkin mulai dulu ya dari pelajaran materinya dulu ya. Di sini gue udah bagi pertemuan berdasarkan dosen Aris. Jadi mungkin dari awalnya, kita belajar dulu dari yang paling dasar mengenai sinyal dan sistem. Sinsis. Jadi mulai dari paling awal, jenis sinyal itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang continuous atau yang discrete. Yang continuous itu bisa digambarkan seperti, mungkin kalau di sini gue gambarnya sebagai sinusoidal. Jadi pada dasarnya yang bisa membedakan continuous sama discrete adalah bahwa titik di continuous itu untuk semua bilangan real. Artinya dari 0 ke 1 saja itu bisa terdiri dari kayak jutaan titik yang ada. Sehingga seolah-olah semua titik itu tersambung seolah kayak seperti menjadi sebuah garis. Sedangkan kalau discrete itu, titik-titiknya itu hanya bisa dalam bilangan cacah atau imaginer. Sebentar, kayak gini. Artinya kalau bilangan cacah atau, eh bukan imaginer, sorry. Dalam bentuk integer. Jadi grafiknya atau titiknya itu bisa dilihat satu per satu. Itu adalah perbedaan antara continuous dan discrete. Mungkin cara gampang ngeliatnya kalau nggak dikasih grafik atau nggak dikasih gambar adalah dengan ngelihat tutup kurungnya. Kalau tutup kurungnya kayak kurung biasa, itu artinya continuous. Kalau kurungnya seperti kurung siku, itu biasanya discrete. Nah, nanti selama pelajaran sinyal sistem, sin-sis, kita bakal ngeliat jenis-jenis fungsi yang mungkin bakal kelihatan lagi. Yang pertama ada step. Fungsi step itu grafiknya seperti ini, di mana titik di titik sini akan menjadi nilai 0. Lalu ada pulse. Pulse itu hanya akan bernilai 1 apabila t-nya sama dengan 0. Dan nilainya akan menjadi 0 apabila t adalah yang lain. Dan integral dari delta function ini adalah 1. Bukan 0 tetapi 1. Lalu ada ramp, ada rectangle, ada triangle, ada sink, sama ada sign-loop. Ramp seperti fungsi linear biasa seperti ini. Ini garis lurus. Rectangle seperti ini. Triangle seperti ini. Sink itu mungkin bisa digambarkan seperti ini. Ya, mungkin gambarnya seperti itu. Lalu sign-num itu adalah fungsinya seperti ini. Mirip kayak step tetapi bukan mulai dari 0 ke 1, tapi dari min 1 ke 1. Ini adalah x-axis. Terus untuk terakhir dari pertemuan pertamanya, kita diajarin scaling sama shifting. Kalau shifting, di sini ada konstanta tambahan, yaitu T0. T0 ini bisa bernilai apa saja? Yang penting real ya. T0 itu untuk nge-shift, kalau misalnya negatif berarti dia bakal nge-shift ke kanan berdasarkan nilai TO. Kalau positif berarti dia akan nge-shift ke kiri berdasarkan nilai TO. Untuk scaling di sini, scaling yang dimaksud adalah di dalam x-axis. Kalau misalnya di dalam x-axis, A ini juga bisa untuk bilangan real juga. A ini, itu akan nge-scale fungsinya di dalam x-axis. Yang scaling dimaksud di dalam sin-sis itu adalah x-axis. Kalau misalnya ternyata adalah scaling di dalam e-axis, ini namanya bukan scaling itu, namanya adalah hal lain. Tapi yang kita fokus itu cuma scaling yang di x-axis. Kalau ini scalingnya akan mengubah amplitude. Kalau yang ini, scalingnya akan mengubah scaling waktunya atau x-axisnya. Itu untuk pertemuan yang pertama. Kalau ada yang punya pertanyaan, langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Terus di pertemuan kedua itu, Oke, di pertemuan kedua itu ada yang namanya LTI, atau Linear Time Invariant. Dari pertemuan ini itu, kita belajar gimana cara membedakan fungsi-fungsi dari beberapa aspek. Yang pertama ada causality, linear, time invariant, be both stable, dynamic, sama invertible. Causality itu artinya, persamaan atau fungsi outputnya itu tidak dipengaruhi oleh value masa depan. Dari banyak contoh yang ada di dalam dunia nyata itu, causality itu tidak ada, eh sorry, fungsi atau alat yang non-causal itu tidak ada. Soalnya, gimana caranya kita tahu jawaban masa depan, input masa depan kalau belum terjadi. Jadi, causality itu, eh sorry, alat yang causal itu terdapat di mana-mana di dunia kita. Tapi kalau untuk non-causal itu, di dunia kita itu nggak ada. Jadi, non-causal itu kebanyakan dipakai untuk analitik, kayak menganalisis grafik di mana keseluruhan grafik dari negative infinity ke positive infinity sudah diketahui. Jadi, kita bisa meng-apply fungsi di mana bisa inputnya itu berdasarkan masa depan. Soalnya, semua grafiknya sudah diketahui. Untuk linear, linear itu kita bisa tes sebuah fungsi dengan dua cara. Yang pertama adalah untuk nge-scalingnya. Dan yang kedua adalah untuk menjumlahkannya apabila diberikan kedua input yang berbeda. Kalau misalnya di-scaling berdasarkan alpha di sini, maka seharusnya kalau misalnya fungsi itu linear, alpha ini bisa difaktorkan keluar dari prosesnya. Sehingga outputnya juga dapat di-scale berdasarkan alphanya. Jadi, kalau misalnya kita input, misalkan sebuah input kita kali sebesar 2. Kalau misalnya outputnya juga ternyata di-cali sebesar 2, maka fungsi itu adalah linear. Kalau misalnya kita kalikan sebesar 2 di input, dan ternyata keluarnya sebesar 4 atau mungkin sebesar setengah, maka fungsi itu bukan linear. Tetapi, kita juga bisa nge-check apabila kita memiliki dua input. Di sini, kita punya X1 dan X2, itu adalah dua input yang berbeda. Karena, kalau misalnya kita jumlahkan dulu kedua inputnya, lalu kita masukkan ke proses. Kalau misalnya fungsi itu adalah linear, maka outputnya akan menjadi output dari kedua fungsi itu. Kalau misalnya tiba-tiba di sini ditambah sesuatu yang tidak diinginkan, itu berarti fungsi itu bukan linear. Time invariant. Time invariant itu adalah definisi ketika suatu sistem atau suatu fungsi, apabila di-shift ke kiri atau ke kanan, outputnya akan tetap sama. Mungkin ada yang dengar kayak istilah delay, jadi kalau misalnya fungsinya di-delay, lalu baru diberikan input, outputnya akan tetap sama. Jadi, tidak peduli mau mulanya kapan, outputnya akan tetap sama. Itu time invariant. Kalau BIBO stable, BIBO stable itu berarti bahwa fungsi itu pada kedepannya tidak akan memiliki nilai infinity. Artinya, nilai sebuah fungsi itu akan tetap memiliki nilai itu. Soalnya kan infinity bukan nilai. BIBO itu sendiri artinya adalah bounded input, bounded output. Artinya dalam, kalau misalnya secara analitik itu artinya dalam sebuah area atau range X, yaitu inputnya, area tersebut di dalam nilai Y-nya akan memiliki nilai, alias tidak infinity. Jadi, contohnya kayak misalkan fungsi seperti X kuadrat, apabila kita memasukkan itu sampai X sama dengan infinity, nilainya akan naik terus sampai infinity. Artinya kalau misalnya kita anggap ini sebagai sebuah fungsi, sebuah signal, signal ini adalah bukan BIBO stable alias BIBO unstable. Soalnya ada suatu titik di mana di masa depan nilainya akan sangat tinggi, sehingga kayak ada bahkan banyak sistem yang nggak kuat. Itu namanya BIBO unstable. Sedangkan kalau fungsi seperti yang lain gitu lah intinya, yang bisa dipikirin kalau misalnya sampai infinity atau sampai negatif infinity, tetap ada nilainya. Itu berarti BIBO stable. Artinya semua sistem, semua alat bisa menggunakannya sampai kapanpun aja. Dynamic. Kalau dynamic ini 11-12 mirip sama causality. Bedanya apa? Kalau causality itu kan cuma tidak dipengaruhi oleh masa depan. Kalau dynamic itu bergantung sama masa depan atau masa lalu. Dan kebalikannya dynamic adalah static. Static itu adalah sistem di mana cuma bergantung sama input sekarang. Contoh nih, mungkin di dunia nyata static itu seperti mic gitu lah. Yang mungkin nggak ada gemanya. Mungkin kalau mic yang nggak ada gema, itu setelah kita ngomong, outputnya bakal adalah yang kita ngomongin sekarang. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan apa efek-efek tertentu di dalam mic itu. Jadi kalau kita ngomong, hal yang kita ngomongin kayak 5 detik lalu, bisa saya tetap bergema saat kita mainin kayak 5 detik setelahnya gitu. Itulah dynamic. Artinya dia menggunakan nilai masa lalu. Atau bahkan nilai masa depan. Jadi kayak sedikit berhubungan lah antara dynamic sama causality. Invertible adalah syarat terakhir atau komponen terakhir dalam sistem LTI. Invertible artinya apabila sebuah fungsi di-inverse. Jadi apabila sebuah fungsi di-inverse, kita bisa mendapatkan inputnya kembali. Kan kalau biasanya tuh kita memasukkan input ke sebuah sistem. Lalu kita masukin ke LTI. Kita masukin ke LTI. Kita proses lah ya. Terus nanti ujung-ujungnya kita mendapatkan output gitu kan. Kalau misalnya kita inverse fungsi ini. Apabila kita inverse fungsi ini. Apakah kita akan mendapatkan fungsi XT-nya kembali. Contohnya yang mungkin nggak bisa. Atau yang, oke kalau yang mungkin yang inverse itu yang bisa invertible. Contohnya mungkin YT sama dengan XT plus 2 misalnya. Artinya ya kalau misalnya diketahuinya malah outputnya dan bukan inputnya. Dan kita mau cari inputnya. Kalau diketahui outputnya, kita tinggal kurangin outputnya dengan 2 gitu kan. Artinya fungsinya bisa di-inverse. Gampang. Tapi mungkin yang bukan inverse. Itu contohnya adalah ini inverse, invertible. Kalau misalnya yang tidak bisa di-inverse. Contohnya adalah YT sama dengan XT kuadrat. Soalnya pas kita, kalau misalnya kita perhatikan. Kalau misalnya kita memasukkan XT-nya min 1. Nilai YT-nya bakal 1. Sedangkan kalau kita memasukkan XT-nya 1, outputnya juga bakal 1. Artinya kalau misalnya kita meng-inverse. Kalau misalnya diketahui outputnya adalah 1. Kita akan mendapatkan 2 input. Yaitu 1 dan min 1. Apalagi mungkin kalau X pangkat min 4, kita bakal bisa mendapatkan imaginary juga gitu kan. Artinya dari 1 output bisa keluar 1, 2, atau nggak 4 input. Kalau misalnya lebih dari 4 input, atau nggak bahkan input dan outputnya berbeda. Itu artinya fungsi itu adalah non-invertible. Jadi invertible itu kalau fungsinya bisa di-inverse. Non-invertible kalau fungsinya nggak bisa di-inverse. Jadi itu ke-6 komponen, ke-6 aspek di dalam sebuah sistem LTE. LTE itu sendiri kepanjangan dari linear time invariant. Artinya kalau kita lihat ke selanjutnya, konvolusi. Setelah saat XN diproses ke dalam sebuah LTE. LTE ini artinya pasti si komponen itu yang pertama adalah linear. Dan yang kedua komponen itu pasti time invariant. Dan itu adalah kedua komponen yang penting di dalam sistem. Nah, kalau misalnya... Berarti sekarang kita lanjut ya ke konvolusi. Konvolusi itu adalah proses di mana saat kita memasukkan sebuah input ke dalam sebuah alat yang mengolah sinyal. Maka sebuah sinyal input itu akan dikonvolusikan terhadap H function-nya itu. Jadi kalau misalnya kita masukin input ke dalam sebuah LTE. Outputnya itu akan menjadi hasil dari konvolusi input dan pulse function-nya. Kalau untuk discrete, fungsinya akan menggunakan sigma. Kenapa? Soalnya kan kalau sigma itu kan hanya penjumlahan antara bilangan majiner. Kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan kalau continuous kita menurunkan integral. Soalnya integral itu juga bisa menghitung bahkan kayak luas antara 0 dan 1 juga bisa dihitung. Nah ini hasilnya kalau konvolusi itu langsung connect-nya ke Fourier. Kenapa? Soalnya mungkin ada kayak rumus yang mungkin agak susah sehingga konvolusinya itu agak rumit. Dan mungkin akan jauh lebih gampang kalau misalnya kita convert dulu ke fungsi Fourier-nya. Oh sorry, ini lah plus ya. Tapi sama aja sih. Jadi kalau misalnya sebuah fungsi kita ubah ke dalam fungsi Fourier-nya. Ini berarti JW. Ini Fourier. Ini force Fourier. Sorry, bentar. Jadi kalau misalnya kita tetap di dalam time signal. Eh sorry, dalam time domain. Hasil dari output itu adalah konvolusi antara input dan impulse function di dalam komponennya. Di dalam alatnya. Tapi kalau kita convert dulu ke dalam dunia Fourier atau ke dalam frekuensi domain. Kita tidak perlu mengkonvolusikan antara input dan impulse function yang sudah di convert juga ke Fourier. Tapi kita tinggal perkalian doang. Jadi antara kita konvolusiin dulu dan langsung dapat hasilnya. Atau nggak kita Fourier dulu ke dua input dan impulse. Kita kalikan. Lalu kita inverse. Hasilnya sih ya terserah gitu kan mau pakai yang mana. Tapi kadang-kadang soalnya kayak suruh kita untuk konvolusiin atau nggak suruh kita buat ubah ke Fourier dulu gitu kan. Tergantung soalnya. Oke, ke Fourier. Mungkin masih ada beberapa yang agak bingung gitu kan Fourier apa. Jadi Fourier itu dari nama orangnya juga sendiri namanya Fourier. Gue lupa nama lengkapnya siapa. Nah jadi Fourier ini berpikir bahwa semua sinyal, semua garis, semua fungsi, maksudnya semua fungsi di dalam matematika itu bisa digambar ke dalam bentuk sinusoidal. Contohnya di sini, di sini kita dapat yang namanya time alias time domain. Lalu kita menggunakan Fourier untuk mengubah sebuah fungsi dari time domain ke dalam frekuensi domain. Jadi kalau secara matematis mungkin udah diajarin di kayak matek gitu kan atau matkul lain. Tapi mungkin kalau secara visualisasi caranya kayak gini. Jadi fungsinya itu yang mungkin kayak fungsi yang abstrak gitu kan yang kayak nggak bisa terdefinisi gitu kan ke dalam bentuk matematikanya. Kalau kita menggunakan rumus yang sudah Fourier kasih alias Fourier series ya namanya bukan Fourier transform. Menggunakan Fourier series kita bisa mengubah persamaan yang aneh itu menjadi kumpulan sinusoidal. Kumpulan sinusoidal itu lalu dimasukkan, ini kumpulan sinusoidal ini, kemudian dimasukkan ke dalam frekuensi domain. Dan di frekuensi domain ini, X aksisnya bukan lagi waktu. Kalau misalnya di time domain ini, namanya juga time, artinya X aksisnya kan waktu ya kan. Dan mungkin height-nya itu amplitude-nya gitu kan. Y aksisnya itu amplitude-nya. Kalau di frekuensi domain, namanya juga frekuensi domain, X aksisnya adalah frekuensi. Biasanya ditandakan dengan F alias frekuensi atau nggak omega gitu kan, 2PF. Biasanya, dan kalau kita biasanya pakainya JW. Makanya kalau kita lihat, X di dalam T diubah setelah Fourier jadi X buka kurung JW. Di mana omega itu adalah ya 2PF gitu kan. J itu cuma nandain kalau bisa di dalam dunia imajiner. Jadi, dan kalau lihat di sini, gambarnya ini kan, kalau di sini gambarnya terdiri dari 3 fungsi sinusoidal. Dan yang paling pertama nih, itu frekuensinya kayak nggak seberapa dengan yang kedua. Dan nggak seberapa dengan yang ketiga. Soalnya, ini juga yang ini yang paling kecil, dan ini yang paling besar gitu kan. Jadi, pas di paling sini, frekuensinya itu tergantung dengan sinusoidal ya. Dan sini juga. Jadi, mungkin visualisinya kayak gitu dari fungsi, eh sorry, dari fungsi dalam bentuk time domain ke fungsi di dalam bentuk frekuensi domain. Jadi, fungsi dalam time domain itu menggunakan Fourier series diubah dulu, sehingga kita bisa mendapatkan satu persatu fungsi sinusoidal yang kalau digambungkin mendapat fungsi itu kembali, Xt itu kembali. Dan kalau kita grafikin ke dalam dunia Fourier atau dunia frekuensi atau frekuensi domain, grafiknya itu yang digambarkan X aksisnya berupa frekuensi, dan amplitude-nya tetap amplitude-nya gitu, magnitude-nya. Nah, di sini, di Xt ini, juga bisa digambarkan terhadap akak. Akak itu adalah sebuah koefisien, koefisien Fourier, yang merupakan angka kompleks. Atau kan mungkin sebelum ke situ kita bahas dulu persamaan ini apa. Persamaan ini itu cara untuk menggambarkan, di sini kan kalau kita lihat tadi ada tiga fungsi sinusoidal ya kan. Anggap aja ini A, ini B, ini C gitu kan. Anggap aja A, B, dan C ini kalau dijumlahkan akan mendapatkan Xt kembali. Dan memang benar kayak gitu kan. Tetapi belum juga kalau dikali dengan amplitude-nya dan beda fasa. Jadi bisa aja kalau misalnya kita lagi bahas, anggap aja kayak fungsi scene, misalnya kita lagi bahas fungsi scene, kalau misalnya beda fasanya 0 atau phase-nya 0, kalau misalnya beda fasanya 0, artinya kita mulai dari scene titik 0 gitu kan. Tapi juga ada mungkin yang beda fasanya kayak 120 atau minus 120 derajat, artinya mulainya dari tengah-tengah gitu. Jadi beda fasa dan magnitude itu yang bisa mempengaruhi output dari Xt pas dibalikin. Nah, dan angka yang mempengaruhi itu adalah AK ini. AK ini. Alias koefisien dari bilangan Fourier. Jadi AK ini adalah sebuah, gue tulis di sini aja. Jadi AK ini adalah sebuah bilangan kompleks, kayak biasa X tambah IY gitu kan, atau JY kalau di mekanika gitu kan, pakai J bukan I. X tambah JY, di mana X adalah bilangan realnya, dan Y adalah bilangan imaginary gitu kan. AK ini, magnitude dari AK adalah amplitudonya. Amplitudo. Dan argumen atau sudut dari AK adalah beda fasanya atau face-nya. Gitu. Jadi, dan mungkin kalau misalnya ada yang lupa cara carinya, kalau amplitudo kita kan tinggal hitung pakai rumus Pitagoras. kalau yang ini itu tinggal akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat gitu kan. Kalau argumennya itu adalah arktan dari Y per X gitu. Nah, jadi kalau kita mengalihkan ini, oh, jadi kalau kita mengalihkan AK yang nanti bakal gue jelasin juga, artinya E pangkat JWKT itu, AK ini itu bakal menentukan yang tadi gue bilang, magnitudenya, dan juga amplitudonya, dari fungsi masing-masing sinusoidal itu. Oke, gimana kalau E pangkat JWKT? E pangkat JWKT itu sendiri, di sini gue udah tulis NOT, di mana NOT itu menjelaskan bahwa dunia Euler, atau eksponensial, E pangkat sesuatu itu kan udah termasuk fungsi eksponensial, Euler ini bisa dituliskan menjadi sebuah fungsi trigonometri, alias CIS gitu kan. Dan kalau CIS itu, kalau dipecah lagi, menjadi cos theta tambah isin theta. Dan ini emang udah terbukti, jadi tinggal dipakai aja. Jadi kalau misalnya, pas tadi gue tulis E pangkat JWKT di sini, yang gue maksud adalah CIS dari WKT, di mana WK itu adalah angular frequency, jadi kalau misalnya base frekuensinya itu adalah misalnya 100 Hz. Dan kalau lihat di sini, angka paja ini terdiri dari tiga sinusoidal, berarti mungkin bisa dibilang kayak yang yang pertama nih, yang paling kiri, itu adalah misalnya 100 Hz gitu. Dan mungkin yang kedua itu 200 Hz, yang ketiga 300 Hz, dan kalau digabung bakal dapet ini gitu kan, misalnya. Nah, W kali K itu, omega kali K itu, yang bisa mendefinisikan tiap fasa gitu. Di mana masing-masing K, beda K artinya beda fasa gitu kan. Eh, sorry, beda frekuensi, sorry. Beda frekuensi. Beda K bisa beda frekuensi. Dan T adalah variable T ya kan. Kalau misalnya sin X, berarti kita grafikin dalam variable X, kalau sin T berarti variable dalam T. Kalau Cis Omega, eh, ya Cis Omega ya berarti Cis dalam dunia Omega. Nah, jadi, dalam artian ini, eh, pangkat J, W, K, T ini, sama dengan gue tulis AK kali cos teta tambah isin teta. Artinya itu sama dengan gue mengalihkan AK yang memberikan definisi amplitudo dan juga memberikan definisi fasa terhadap sebuah fungsi sinusoidal. Jadi, kalau secara visualisasi gue kasih gambarnya ini, kalau secara matematis ketiga fungsi sinusoidal ini bisa gue tulis ke dalam bentuk E pangkat J teta atau Cis atau cos teta tambah isin teta. Gitu. Jadi, kalau misalnya gue gabungin, ini dari K sama dalam infinity sampai infinity gitu kan. Kalau di sini kelihatannya cuma tiga tiga garis gitu kan. Dan gue nggak tahu K-nya berapa di sini kan. Cuma contoh doang. Jadi, artinya XT ini adalah penjumlahan dari semua sinusoidal yang udah dipecahin kita gabung lagi jadi satu dikali sama sebuah fungsi sin kali cos. Eh, sorry. Sin sama cos. Yang kalau dijabarkan itu kayak fungsi sinusoidal ini. gitu. Jadi, kalau XT dipecahin jadi kayak ketiga fungsi ini cara buat ngegabungin lagi dalam dunia matematika kayak kalau ada rumusnya tinggal kayak gini. Jadi, kita jumlahin ke ketiga atau kayak semua sinusoidal-nya fungsi sinusoidal-nya dikalikan dengan AK yang mendefinisikan amplitude dan fasa. gitu. AK-nya itu sendiri punya rumusnya juga yaitu ini. Super T itu adalah super ya periode super F gitu kan dan selusnya jawabannya dikali XT kali E pangkat min JWKT tapi sejauh ini gue lihat kayak soal latihan atau soalnya gitu jarang sih emang mbak Malan gak pernah pake AK ini soalnya ada cara lain ada cara lain buat dapetin AK tanpa harus brute force buat cari K-nya buat semua Nah, di persamaan bawahnya lagi ada XJW. XJW ini itu hasil Fourier-nya gitu. Jadi kalau di sini adalah XT, di sini adalah XJW. XT adalah fungsinya dalam dunia waktu, dalam time domain. XJW adalah, atau nggak J omega, gue harus stop. XJ omega itu adalah fungsinya dalam dunia frekuensi. Entah mau satuannya omega, atau satuannya F itu sama aja. Mungkin di internet kebanyakan F sih ya, frekuensi. Tapi ada juga beberapa yang pakai J omega. Dan ini persamaan penting. Ini persamaan penting, soalnya yang tadi gue tulis di sini, E pangkat J theta menjadi cis, itu adalah sebuah persamaan yang bisa mengubah sebuah persamaan dari dunia eksponensial ke dunia trigonometri gitu kan. Nah, kita juga bisa ngetukar lagi dari dunia trigonometri ke dunia eksponensial. Dengan cara, ini persamannya. Untuk tanggen, untuk tan, lo harus pecah dulu ke sin dan cos. Asalnya ada juga, tinggal lo bagi gitu kan. Tapi yaudah gitu. Dan kebanyakan sih pasti cos sama sin sih. Nggak bakal ada tan. Tapi kalau ada tan, lo tinggal bagi aja. Jadi cos omega t hasilnya seperti itu. Sin omega t hasilnya seperti itu. Gitu. Udah sih, sejauh ini itu doang. Sampai UTS. Ini kan kebanyakan kan, oke, kalau ini kan Fourier transform-nya, itu untuk yang CTFT ya kan, yang continuous. Kenapa? Soalnya di sini kita pakai integral. Kalau misalnya untuk DTFT, lo tinggal mengubah integral yang di sini dengan sigma. Soalnya yang tadi gue bilang, kalau sigma, sigma itu yang kayak di sini nih, sigma. Sigma itu adalah sama kayak penjumlahan, tetapi dalam integer. Dimana k itu cuma bisa bernilai integer doang. 1, 2, 3, 4, nggak bisa koma. Nggak bisa koma, nggak bisa fraksional, nggak bisa apa gitu kan. Sedangkan kalau integral itu, bisa dipakainya di continuous. Kenapa? Soalnya lo bisa ngitung sampai koma-komanya. Hasilnya pada dasarnya itu, integral sama sigma itu sama-sama menjumlahkan. Tetapi, kalau sigma itu cuma bisa menjumlahkan integer, kalau integral itu bisa menjumlahkan sampai titik-titik terkecil. Sehingga kayak seolah-olah lo lagi ngitung luas. Dan memang integral kan fungsinya buat ngitung luas. Jadi, kalau misalnya di soal tiba-tiba ada diketahui fungsinya diskret, lu bisa pakai rumus integral juga boleh, tapi jangan lupa buat ubah lagi ke dalam dunia, dunia, eh, sorry, jangan lupa buat ubah lagi ke diskret, seolah lo pakai integral. Tapi kalau mau pakai sigma juga boleh. Rumusnya sama, caranya sama, grafiknya sama. Cuma bedanya, kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya gue gambar grafik dalam dunia kontinus, kalau kontinus gue bakal gambar fungsi sinusoidal kayak gini. Tapi kalau dalam dunia diskret, gue bakal gambarnya kayak titik-titik gini. Gitu. Jadi cuma beda gambar, fungsi sama, rumus sama, cara kerja sama, cuma beda penggambaran sama analisisnya doang lah mungkin. Gitu. Udah sih, buat materi cuma itu doang. Selanjutnya kita langsung bahas soal diktat. Sebelum itu ada yang mau ditanya gak? Selanjutnya mau nanya dong. Oke. Yang LTI tadi, LTI system. Iya. Boleh scroll dulu. Scroll kemana? Yang LTI, LTI system. Maksudnya? Yang konvolusi. Gak di patchnya gitu. Enggak, yang tadi. Sistem LTI. Oh, iya oke. Yang BIBO stable dan sebagainya. Nah, itu. Gue mau nanya pertama itu yang dynamic, dynamic itu baru berlaku kalau yaitu bergantung dengan setelah dan sebelum atau sebelumnya aja atau setelah aja. Apa harus keduanya? Boleh dua-duanya. Kan ini atau. Boleh salah satu maksudnya. Ini kan atau. Terus, kalau buat nentuin causality sama dynamic itu, kalau rumus matematiknya kayak gimana ya? Saya kan suka ditanya tuh di soal. Bentar ya. Ini gue tulis di. Ini gue dilihat aja. Kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau di discrete ya misalnya. Kan discrete kan contoh kita, eh sorry, salah. Misalnya kita tulis yn, itu adalah misalnya kayak 2xn min xn min 1 misalnya. Nah, kalau misalnya ini, itu kehitung sebagai fungsi causal. Tetapi fungsi dinamik juga. Oke, kita bahas causalnya dulu. Kenapa causal? Soalnya, kalau lo lihat, n itu kita anggap sebagai waktu masa sekarang. Waktu sekarang itu n. Kalau n min 1, anggap aja n itu detik lah ya. Berarti kalau n min 1 adalah data yang kita dapat, input data, 1 detik sebelum sekarang gitu kan. Itu berarti masa lalu. Kalau misalnya gue tulis di sini n plus 1, jadi gue ubah dari minusnya ke plus. Artinya, gue malah ngemasukin inputnya itu. Sorry, gue malah ngemasukin input dari masa depan. 1 detik sebelum sekarang. Eh, ya setelah sekarang gitu lah. 1 detik setelah sekarang. Nah, itu adalah sebuah fungsi non-causal. Kenapa? Soalnya, secara definisi, causal itu sendiri kan tidak dipengaruhi oleh value masa depan. Atau input masa depan. Jadi, artinya kalau lu, contohnya fungsi kayak gini, di mana n plus 1, n plus 2, n plus 3, dan seterusnya, ini adalah sebuah fungsi non-causal. Soalnya, menggunakan masa depan. Sedangkan kalau misalnya lu pakai minus, ini adalah fungsi non-causal. Nah, gimana kalau dynamic? Kalau dynamic itu sendiri, itu artinya bergantung dengan data setelah, atau input setelah, atau value setelah juga nggak apa-apa. Bergantung dengan value setelah atau sebelum. Kalau misalnya fungsinya yang sama kita pakai, ini artinya dynamic. Kenapa? Soalnya ya tadi gue bilang, dia menggunakan data 1 detik sebelum data sekarang. Sedangkan, kalau misalnya yang ini gue hapus, artinya output ini cuma bergantung sama data sekarang. Soalnya dia cuma minta inputnya sebagai input yang end saat ini. Kalau misalnya kita kasih, kayak tadi yang tadi ini, kayak dikasih ini misalnya, ya itu udah pasti dynamic. Jadi, dynamic itu dynamic, artinya kayak dipengaruhi oleh waktu setelah atau sebelum. Tapi untuk kausal, itu cuma dipengaruhi oleh masa depan. Jadi, kayak dynamic itu udah pasti, eh nggak belum. Kausal udah pasti dynamic, tapi dynamic belum tentu kausal. Harusnya gitu. Kalau static, itu kausal. Kenapa kalau static itu hanya dipengaruhi oleh data sekarang, artinya dia kausal. Soalnya kausal kan tidak dipengaruhi oleh masa depan. Jadi, kalau static pasti kausal. Ada situ, berlebihan. Ya, itulah. Udah menjawab belum? Udah cukup menjawab juga. Thank you, thank you. Fred, kalau disoal tuh kita harus ngecek gitu nggak sih? Kan nggak semua fungsi ada M-1 dijelasin gitu secara gamblang gitu. Maksud lu kalau yang dikasih itu kayak, bentar mana dia? Kayak gini ya? Kayak grafik gini ya? Bukan dalam bentuk persamaan gitu ya? Iya. Oke. Kalau kayak gini, lu harus bikin dulu. Memang lu harus bikin dulu ke dalam sebuah persamaan. Tapi, kalau khusus buat kalau lu tanyanya kausal sama dynamic, lu bisa, eh nggak. Kalau dynamic udah jelas, kalau misalnya ada delay di sebuah fungsi, itu udah otomatis fix persamaan itu atau sistem itu menggunakan masa lalu. Soalnya ada data yang di-delay yang nantinya bakal dimasukin pas waktu selanjutnya terjadi gitu kan. Itu udah kalau ada delay itu udah fix dynamic. Dan kalau misalnya buat yang, perasaan ada contohnya dah. Kalau yang buat non-causal. Oh, belum. Bentar ya. Oh, nggak ada, perasaan. Eh, nggak ada, nggak ada, deh. Tapi kalau misalnya buat yang non-causal sendiri, kalau gue pikir-pikir sih harusnya nggak bisa digambar. Ya, malah non-causal harusnya nggak bisa digambar. Soalnya kayak gimana caranya lu nge-delay masa depan. Kalau misalnya buat yang lain, kayak linear, time invariant, bibos stable sama invertible, itu menurut gue lu harus bikin cari fungsinya dulu. Kalau diketahuinya gambar gitu kan. Ya, semoga aja dikasihnya fungsi gitu kan, bukan gambar. Sedangkan kalau gambar, ini gue coba cari satu contoh. Bentar gue ajarin, bentar. Misalnya ini. Bentar ya. Misalnya ini. Kalau caranya gue ya. Kalau caranya gue tuh, cara definisiin fungsinya dari kalau diketahui grafiknya kayak gini. Gue kasih contoh. Misalnya ini datanya pas, n sama dengan 1. Atau nggak gue bisa tulisnya x1 aja gitu kan. Kalau x1, berarti yang pertama itu adalah yn. Oh. Bentar. yn. Sama dengan x1 gitu kan. Tapi belum selesai. Soalnya x1-nya pas diproses ke sini, itu dia juga masuk ke delay. Gitu kan. Dia juga masuk ke delay. Di sini berarti delay-nya sekarang adalah x1. Gitu kan. Dan saat itu, waktunya udah berubah. Sekarang nilainya di x1 ini, bakal menjadi x2. Sehingga untuk selanjutnya, y di n sekarang adalah x2. Ini sekarang nilainya jadi min x1 ya kan. Soalnya dikali min 1 di sini. Ditambah dengan min x1. Artinya tambah min x1. alias x2 min x1. Nah ini adalah persamaan lengkapnya dari fungsi itu. Dan kalau misalnya ini kan belum selesai, lo harus ubah lagi x-nya biar ada kurung siku-nya dan seterusnya gitu kan. Lo tinggal cari angka yang paling gede antara input yang paling ada. Yang paling terbaru itu kan waktu yang kedua ya kan. Berarti lo gambarkannya itu berdasarkan waktu yang kedua. Jadi di sini jadi xn. Dan di sini jadi xn-1. Gitu. Jadi ini adalah cara. Terus abis itu lo dapet persamaan kayak gini. Gitu. Jadi dari sini lo bisa dapet. Kalau ini udah fix gitu kan. Kayak non-causal. Dan seterusnya. Eh kok non-causal? Fixed. Dynamic gitu kan. Soalnya berpengaruh sama masa lalu. Dia kausal soalnya berpengaruh sama masa depan. Kalau misalnya buat time invariant, hasilnya ada cara gampang ya. Lo tinggal cari. Kalau misalnya dia dipengaruhi. Kalau misalnya ada fungsi kuadrat. Fungsi eksponensial. Itu dia pasti time varying. Jadi kebalikannya time invariant itu kebalikannya time varying. Cara gampangnya itu kalau misalnya tiba-tiba di sini dikalikan dengan n. Misalnya. Di sini dikalikan dengan n. Itu dia udah pasti time varying. Gitu. Kalau misalnya invertible biasanya kalau ada kuadrat. Kalau ada akar. Kalau ada logaritma. Gitu kan. Atau enggak. Apalagi. Linear. Kalau linear udah pastikan. Kalau misalnya nggak linear berarti ada kuadrat. Atau ada akar. Gitu kan. Artinya nggak linear. Bibo stable. Khusus Bibo stable lo harus bikin table. Atau enggak lo cari integralnya aja. Maksudnya table adalah lo lihat prosesnya. Kalau misalnya setelah 10 iterasi n ke 10 datanya malah semakin besar. itu bisa di ya kemungkinan besar ntar datanya bakal mencapai infinity gitu kan. Sedangkan kalau datanya kayak mendekati suatu angka atau mendekati 0 atau mendekati apa itu chance-nya besar bahwa dia Bibo stable. Gitu. Oke Ju. Berarti tadi itu dia dikurangin gak ada segitiga min satunya ya? Coba balik ke gambar yang tadi dong. Yang ini. Gue rada delay ya. Sebelum delay kan segitiga min satu tuh. Gak gara itu dikurangin ya? Iya bener. Hah? Oh. Iya ya. Kan ini kan plus. Terus disini ada segitiga min satu. Jadi datanya dikali min satu dulu terus disimpen di delay. Buat baru pas waktu waktu end selanjutnya baru delay-nya masuk. buat dijumlahin ke XN yang waktu itu. Dan hasilnya jadinya bakal jadi YN. Oke oke. Thanks Ju. Aman. Ada lagi yang mau nanya? Sebelum bahas itu dikitab. Mungkin ini Ju. Ini agak out of topic sih. Cuman kalau yang di PPT Pak Aris tuh yang bagian konvolusi. Kan ada tuh kalau misalkan lu ngekonvolusiin unit step function dengan unit step function lainnya itu dapet ramp function. Itu lu tau gak jauh cara ininya maksudnya penjabarannya gitu. Kenapa bisa dapet kayak gitu. Itu alam berapa ya? Itu alam berapa ya? Nah itu bentar. Di bawah kalau gak salah. Agak ke bawah. Yang dikonvolusi. Terada gambar gambar dua sinyal unit step. Kalau gak salah. Terus asal. yang kayak gini-gini gitu ya? Yang ini ya? Bentar. Yang gini ya? Di bawah. Di bawah? Pokoknya dia kayak property gitu. Nah di bawah lagi. Dia bentuknya waktunya continuous. Gambar sinyalnya gak salah. Ini ya? Nah dikit lagi. Dikit lagi. Ini ada PDF gue error. Gak bisa buka. Yang ini bukan. Ini yang ada gambar hijaunya. Gambar hijau? Bukan ke bawah-ke bawah deh. Ini udah masuk. Nah itu dikit lagi tuh. Dikit lagi. Yang ini? Yang bawah lagi. Kalau gak salah ntar ada gambar dua sinyal unit step itu dikonvolusiin. Yang ini bukan? Gue coba buka lagi nih. Tadi PDF gue error. ini ketemu. Alam. Nah ini 70 Jo. Coba ya. 70. Oke. Oh, lo mau nanya kenapa kayak bisa jadi triangle gitu ya? Nah ya. Eh, triangle bukan triangle. Sorry. Triangle. Oke. Oke, ini gue sekalian aja. Jadi kalau lo mau belajar, kalau misalnya lo gampang buat belajar visual, ini gue kasih website bagus namanya explorer.globe.engineer Lo tinggal kasih ini gratis. Lo tinggal masukin ya prompt aja gitu kan. Lo mau masukin text-nya apa. Jadi kayak misalnya kita mau apa tadi? Apa namanya tadi? Convolusi. Ya, convolusi. Convolution. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Tunggu dia bakal kasih kayak gambar-gambar yang berhubungan sama convolusi. Gue udah sempat liat-liat. Jadi disini tuh ada satu website dari dari Wolfram. Nah ini ada animasinya nih. Buat kayak palingan kayak cara gampang buat ngevisualisasikan cara kerja convolusi. Convolusi itu sendiri adalah hasil dari perkalian luas yang ada pas kedua fungsi itu tabrakan. jadi satu fungsinya itu bakal static atau diam satu fungsinya bakal gerak. Kalau di GIF ini kalau di animasi ini yang static itu yang F dan yang gerak itu yang G yang warna biru yang F yang warna merah dan yang warna hijau itu adalah luas yang terjadi pada saat titik itu. Gitu. Nah kalau misalnya yang rectangle yang ini ini gue gambarin langsung disini. Kalau yang rectangle itu oke ini gue gambarnya gak spesifik banget ya tapi anggap aja disini ada satu titik eh sorry satu persegi gitu kan anggap aja ukurannya sama dan dikonvolusikan lagi dengan persegi yang sama ukurannya sama tingginya sama semuanya sama sama kayak di soal ini kan ya semuanya sama apa yang akan terjadi gitu kan kalau misalnya kalau grafik kayak gini kan gampang ya kan soalnya kan kayak kalau grafik yang kayak yang kanan ini kan kayak main susah gitu kan soalnya kan kayak udah gak udah main abstrak tapi kalau yang ini yang kotak kayak masih main gampang jadi cara kerjanya itu lu ini kan ada dua fungsi nih A sama B rectangle sama rectangle lu jadiin satu jadi statik dan lu jadiin yang satunya lagi tuh bakal gerak mulai dari kiri atau mulai dari kanan bebas jadi lu gerak bebas mulai dari kapanpun dan lu bakal geser terus sampai titik dimana dia pertama ketemu pada titik dimana dia mereka ketemu jadi pas garisnya ini ketemu semua disitu lu mulai buat gambar titik pertama jadi kalau lu gambar grafik titik tengahnya disini bakal jadi titik awal disini abis itu lu bakal gerak lagi sampai titik dimana perseginya sampai kayak barengan sama titik itu disini dia mencapai titik maksimal kenapa? karena luas karena luas antara kedua persegi itu akhirnya barengan kalau lihat disini disini luas yang kira-kira kayak bertumpukan berapa? dikit kan dikit kan kayak cuma segaris doang sedangkan pas dia tumpukan satu sama yang lainnya kalau secara real kayak gini kan tapi kalau biar gampang kayak gini dia kan anggap aja lagi tumpukan satu dengan yang lainnya itu adalah titik dimana luasnya itu yang paling maksimum jadi kalau di grafik bakal kayak gini lalu pas dia geser lagi ke kanan sampai di titik ini itu bakal kembali ke 0 kenapa? soalnya itu adalah titik terakhir dimana mereka bakal ketemu jadi disini bakal kayak gini jadi grafiknya bakal kayak triangle gitu setelah itu dia bakal 0 terus soalnya dia gak bakal gak bakal ada lagi luas yang bakal tabrakan kalau disini animasinya kayak gini nah ini rada beda kenapa? soalnya kalau lu lihat yang kiri ini grafik kiri fungsi kirinya itu eh sorry maksudnya fungsi yang warna merah yang statik itu ukuran lebih gede jadi jadi trapezium bukan jadi persegi kalau misalnya jadi trapezium itu gue kasih contohnya kayak gini anggap aja ini bentar ya ini kayak gini yang pertama kayak gimana kalau persegi panjang dikonvolusikan dengan persegi jadi yang satu bakal lu jadiin statik gitu kan yang satu bakal lu jadiin gerak lu bebas aslinya yang mau di statik yang mana yang mau gerak yang mana tapi kalau secara visualisasi yang paling gampang gerak sih yang diem eh sorry yang paling kecil biar kayak ngitungnya gak terlalu banyak oke jadi kayak awal kayak biasa dia bakal gerak dari bebas dari kiri atau dari kanan sama aja ini gue anggap dari kiri jadi dari kiri geser terus sampai titik dimana dia bakal ketemu pertama kali tek gitu kan pas ketemu pertama kali lu cari titik tengahnya disini yaitu disini ini adalah 0 itu kan kenapa 0 soalnya dia baru ketemu gitu kan gak ada luas yang gak ada area yang saling tumpang tindih nah terus menurut lu eh sorry disini nih ini bakal paling maksimum kenapa soalnya luas ini tuh udah sepenuhnya masuk ke persegi panjangnya gitu udah sepenuhnya jadi artinya disini udah paling maksimum gitu oke sekalian kalau ini kan x-axis nih ini x-axis yang secara horizontal kalau yang y-axisnya itu adalah luasnya yang saling tumpang tindih jadi kalau misalnya anggap aja ini rectangle 1 2x2 lah 2x2 berarti ini nilainya pas ini 0 pas ini 4 gitu kan dan di segitiga gitu misalnya nah terus kita geser lagi sampai sini sampai sini tuh tetap sama ya kan dia soalnya selama dari titik kedua sampai ke titik ketiga ini dia nilainya sama terus soalnya pas digeser di dalam persegi panjang ini area yang tumpang tindih selalu sama gitu kan nah terus mulai geser ke kanan kayak disini nih kayak pas titik tengah ini yang bakal kearsir itu cuma setengah doang kan cuma segini nih gitu jadi kalau lu mau tes pas di titik itu paling kan kayak segini doang gitu kan setengahnya lalu ntar di paling terakhir di paling terakhir kayak pas udah titik sini bakal kayak gini gitu jadi bakal jadi trapezium trapezium gitu jadi cara gampang gambarnya kayak gitu lu simulasikan yang satu diem yang satu statik yang satu gerak dan ini juga berlangsung buat ini kan kalau ini kan kontinus ya ini juga berlangsung buat statik jadi satu satu datanya dijadikan diem satu datanya lagi digerakin mau dari kiri ke kanan kanan ke kiri bebas terus lu hitung luasnya gitu kalau animasinya kan kayak gini kalau yang kanan mungkin lebih rumit gitu kan bahkan lu gak bisa hitung lagi kan kayak per per titik-titik itu gimana namanya juga kontinus ya kan masa lu mau hitung satu per satu makanya dikasih persamaan matematikanya kalau kontinus pakai yang ini gitu gitu ada yang mau ditanya lagi sebelum masuk ke itu diktat oke gak ada-gada yang nanya lanjut ya ke pembahasan diktat oke nomor satu tentukan keluaran atau output yn tanpa menggunakan metode transformasi maksudnya tanpa menggunakan metode transformasi disini yang tadi gue jelasin disini kan tadi gue bilang ada dua cara kalau buat menentukan output antara lu konvolusiin input dengan impulse function ya atau enggak lu laplace eh sorry lu furir dulu kedua fungsi itu lu kalikan lalu lu inverse lagi gitu kan jadi dua cara dan disini yang bikin soal bilang buat gak boleh metode transformasi jadi udah otomatis kita harus konvolusiin jadi tanpa menggunakan metode transformasi dari sistem linear time invariant atau LTI jika input dan respons impulse diberikan sebagai berikut gitu kan yang A oke kita bahas yang A karena yang A itu adalah pake kurung siku jadi kita otomatis pake fungsinya yang ini gitu kan pake persamanya konvolusinya yang ini kita tau inputnya itu adalah UN U gitu kan alias step function dan HN nya adalah alpha pangkat N kali step function dimana alpha itu antara 0 sampai 1 jadi outputnya adalah yaudah terima kasih halo sorry tadi gue ngelag ya sekarang udah kedengeran belum aman jo oke sorry tadi udah sampe mana ya sebelum gue DC sampe lo ngejelasin step tadi oke jadi oke tadi yang A itu diketahui inputnya adalah step impulse nya juga alpha ke pangkat N kali step dimana alpha nya itu antara 0 sampai 1 dan outputnya itu seperti rumus adalah konvolusi antara input dan impulse gitu kan nah disini gue skip satu step soalnya kalau liat disini rumusnya kan dari K sama dengan negative infinity infinity sampai infinity sampai infinity gitu kan kenapa tiba-tiba disini dari K sama dengan 0 sampai N nah cara kayak mempersempitnya gitu kan cara mempersempit soalnya kalau dari negative infinity ke infinity itu kan luas ya kan jadi gue sempitin dari 0 sampai N kenapa bisa soalnya disini value step function itu step function cuma akan memiliki nilai alias nggak 0 gitu kan akan memiliki nilai saat N nya itu lebih besar sama dengan 0 gitu artinya pada saat K sama dengan infinity soalnya kan disini kan inputnya kan K gitu kan disini inputnya K pada saat K sama dengan negative infinity sampai 0 nilai step pasti 0 sehingga kalau misalnya dari K sama dengan negative infinity disini sampai 0 nilai ini bakal 0 sehingga penjumlahan dari negative infinity infinity sampai 0 hasilnya 0 gitu kan kalau gitu ngapain kita jumlahin maka kita mulai dari 0 sampai mana bukan sampai positif infinity tapi sampai N kenapa soalnya kalau kita lihat di rumusnya lagi N min K disini dan H itu tidak memiliki nilai kalau N negatif gitu kan kenapa nggak bisa memiliki nilai pas N negatif soalnya kalau kita masukin N min 1 nilai HN nya disini UN nya juga bakal U dari min 1 alias min 1 bakal tetap negatif negatif artinya step function nilainya 0 gitu kan maka HN nya fungsi H juga itu nggak bakal punya nilai kalau negatif artinya kita sekarang mempersempit bahwa K itu harus diantara 0 sampai N K sama dengan 0 karena nilai X ini harus memiliki nilai lebih besar dari 0 K nya lalu K harus lebih kecil dari N eh sorry harus lebih kecil sama dengan N jadi maksimumnya itu nilainya N soalnya H itu maksimum punya nilai pas N sama dengan 0 kalau N nya negatif nilai step function nya di dalam N eh di dalam H bakal membuat nilai H nya bakal jadi 0 gitu kan jadi sekarang kita sudah mempersempit sigmanya dari negatif infinity ke infinity ke 0 ke N gitu kan nah kalau kita lihat sendiri step function nya itu bakal berubah jadi 1 soalnya udah pasti diketahui step function itu nilainya bakal 1 kalau N nya positif gitu kan jadi yaudah kita ubah jadi langsung jadi 1 gimana dengan alphanya sorry gimana dengan HN HN juga sama step function di HN juga bakal memiliki nilai 1 pada saat N diantara 0 dan N gitu kan eh sorry K diantara 0 dan N jadi kita bisa ubah XK menjadi itu dan H menjadi ini gitu nah disini kita bisa langsung menjabarkannya menjadi sebuah deret geometri dimana dimana awalnya itu adalah alpha pangkat N dan akhirnya itu alpha pangkat 0 dan kalau kita lihat polanya rasio atau kayak perubahan gitu kan tiap iterasi atau tiap sukunya adalah alpha pangkat min 1 gitu lalu kita menggunakan persamaan rumus deret artematika sorry deret geometri disini adalah S nya gitu kan dan kita masukin lagi rumusnya dan pada ujungnya kita mendapatkan persamaan sebagai berikut seperti YN ini gitu gitu selamat menikmati selamat menikmati dari sampai mana gue lupa sih cuman kalau boleh ulang dari pas begini sebelum rasio gak oke 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 jadi dari sebelum rasio oke tapi yang jelasin kenapa sigma nya bisa dari 0 sampai N udah belum itu udah aman itu udah oke jadi oke jadi gara-gara rasionya gara-gara range dari sigma nya udah kita persempit jadi dari 0 sampai N XK ini kenapa bisa kita ubah nilainya jadi 1 soalnya X di K itu yaitu fungsinya adalah step dia bakal nilainya bakal jadi 1 gitu kan pas N nya itu positif alias kalau disini range nya dari 0 sampai N itu kan pasti positif jadi XK nya kita bisa ubah jadi nilainya 1 gimana kalau dengan impulse nya atau H gitu kan fungsi H nya fungsi H ini juga memiliki step function step function nya itu juga bakal positif terus soalnya range nya antara 0 sampai N gitu jadi HN nya ini kita bisa ubah menjadi alpha pangkat N min K gitu kan soalnya variable nya udah bukan N lagi yaitu tapi N min K lalu persamaan sigma ini kita bisa jabarin ke dalam bentuk deret deret nya ini diketahui bisa dilihat bahwa itu adalah deret geometri cara taunya gimana ya lo tinggal lihat aja kalau misalnya deret artematika kan kayak penjumlahan pengurangan kan bedanya kalau deret geometri kan perkalian pembagian dan kalau lihat disini rasionya adalah alpha pangkat min 1 jadi menggunakan rumus total suku jumlah suku gitu kan kita dapet rumusnya udah diketahui rumusnya itu ini jadi kita bisa dapet kita jabarin dan kita lakuin perkalian melakuin aritematika biasa dan kita dapet outputnya adalah seperti berikut dan kalau kita bikin fungsinya kita tinggal masukin aja pas n nya sama dengan berapa gitu gara-gara alphanya yang gak diketahui value nya harus tetap dalam nilai alpha dan kalau kita lihat dia bakal mendekati nilainya 1 per 1 min alpha jadi kalau misalnya tiba-tiba ditanyain apakah fungsi ini kira-kira bibos stable atau apa dia itu bibos stable kalau misalnya dia causal dia itu enggak kalau ini enggak termasuk non-causal enggak ini termasuk non-causal soalnya kan ada n plus 1 dan seterusnya akhirnya kalau mau ngedeteksi itu semua kan tinggal lihatin definisinya aja kalau misalnya ngerti tetap aman definisi LTI oke itu buat yang 1A kalau yang buat 1B itu kita disuruh buat hitung konvolusinya juga kalau diketahui fungsinya adalah sebagai berikut nah ini sekarang continuous dan gara-gara fungsinya ya rada apa namanya rada 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 sulit gitu kan jadi kita enggak bisa yang tadi gue ajarin itu kan yang pakai persegi-persegi itu jadi kita harus pakai matematikanya nah jadi kalau 1B itu kalau diketahui XT sama dengan yaitu dan HT yaitu dan pasti outputnya adalah konvolusi antara input dan impulse gara-gara continue kita pakai yang integral bukan yang sigma yaudah terus kita tinggal masukin aja fungsi XT dan HT min tau nah diketahui bahwa UT min 1 ini itu bakal bernilai 1 pas ini bakal lebih dari 0 terus kalau kita pindahin min 1 nya ke kanan maka kita bisa mengetahui bahwa dia bakal nilai 1 kalau tau lebih besar sama dengan 1 gimana kalau U di T min tau plus 1 alias yang punyanya ini dia juga bakal punya nilai 1 tapi rada beda dia bakal punya nilai 1 kalau T lebih kecil dari T plus tau eh sorry T plus 1 jadi yang tadi batasnya dari min negatif eh sorry dari min infinity ke infinity kita bisa jabarin lagi kita bisa persingkat kita bisa kecilin range nya menjadi dari 1 ke T plus 1 gitu dan disini semua step function nya udah kosong soalnya pas dia antara range 1 sampai T plus 1 udah fix nilainya pasti 1 untuk setiap step itu kedua step itu jadi kayak sama aja kayak E pangkat sekian kali 1 kali 1 gitu kan jadi tetep aja sama disini dikasih UT lagi kenapa buat memperjelas bahwa fungsi ini cuma memiliki nilai pas T lebih besar dari 0 kenapa soalnya kalau lu lihat disini input nya itu ada step function nya juga yang mendefinisikan kapan input nya gitu jadi disini kita harus kedefinisikan input nya dan kalau kita hitung integral nya nanti kita bisa dapat hasilnya fungsinya seperti ini gitu terus kalau lu gambar fungsinya antara kayak gitu kalau misalnya cara gambarnya gimana ya lu bisa gambarnya kalau eksponensial itu udah pasti fungk gambarnya itu kayak gini atau kayak gini jadi kalau misalnya E pangkat min T itu udah pasti kalau mendekati infinity itu pasti nilainya 0 kan artinya dari nilainya pas T sama dengan 0 itu adalah 1 jadi 1 min 1 itu 0 sampai 1 min E pangkat min infinity kali A1 terus tinggal gambar garisnya yang kayak agak melengkung jangan linear jangan eksponensial kalau kalau eksponensial kan kayak gini kalau logaritmik eh sorry kalau ya logaritmik boleh lah sama eksponensial itu kayak gitu sama Euler gitu jadi lu bisa gambar grafiknya kayak gitu buat nomor 1 buat nomor 1 oke ada yang mau ditanyain buat nomor 1 udah jelasin lagi di batasan gimana tadi batasan integralnya oke jadi disini tuh kan setelah kita masukin fungsinya ke dalam persamaan integralnya kita substitusin XT sama HT min Tau jadi fungsi aslinya gitu kan sehingga kita dapet yang sorry yang ini gue ganti dulu yang ini gitu kan kita dapet yang warna merah itu nah cara merhatikan cara ganti batasnya dari integral itu lu tinggal liatin stepnya doang lu pokoknya liatin function yang bakal punya nilai 0 dan lu potong disitu nah step function yang pertama nih yang ini itu dia bakal punya nilai pada saat alias 1 gitu kan masih udah punya nilai nilainya 1 pada saat tau lebih besar sama dengan 1 gitu dan yang untuk yang ini yang kedua yang kanan dia bakal punya nilai 1 pas tau lebih kecil sama dengan T plus 1 hasilnya disini lu bisa kaliin juga kalau disini lu kaliin ntar hasilnya 1 itu bakal diantara tau itu harus memiliki nilai antara 1 dan T plus 1 gitu kalau lu gabungin soalnya kan kalau disini kan taunya harus lebih besar sama dengan 1 disini harus lebih kecil sama dengan T plus 1 gitu oke oke jadi ntar integralnya range-nya antara 1 sampai T plus 1 terus lu ada hitung biasa aja terus jelasin lagi kenapa kedua U yang di kanan itu jadi UT di luar oh gak gak oke jadi kalau yang ini ya yang kedua lingkaran ini tuh kalau di gara-gara sudah range-nya diantara 1 sampai T plus 1 nilainya pasti 1 ya gak ya oke jadi ini seolah-olah kayak ini dikaliin 1 dikaliin 1 gitu kan oke terus kita masukin lagi jadi di dalam integral ini fungsinya tinggal yang warna merah aja gitu kan soalnya tinggal dikali 1 sama aja nah kita kasih UT di kanan untuk kasih tau kalau outputnya bakal baru jalan pas waktunya lebih besar dari 0 nah UT itu aslinya penting disinyal kenapa soalnya kebanyakan tuh alat gak bakal bisa kerja kalau waktunya itu negatif apalagi dalam dunia nyata masa waktunya negatif waktu kan bakal berjalan minimal T sama dengan 0 makanya dikasih tanda UT makanya kebanyakan pas di matkul apa gitu kan dikasih kayak UT UT gitu-gitu itu cuma kayak klarifikasi doang bahwa fungsinya cuma bisa berjalan pas nilainya waktunya lebih besar dari 0 lebih besar sama dengan 0 gitu aman aman oke oke ada lagi yang mau nanya oke kalau gak ada gue lanjut ke nomor 2 jadi nomor 2 ini cuma ada shifting sama scaling kayak di nomor A yang A ini kita nge-shift sebanyak 4 kali ke kanan kenapa ke kanan soalnya minus 4 gitu kan kalau plus 4 shiftingnya ke kiri jadi kalau kita lihat yang di A bakal kita shift dari ini fungsi aslinya tuh di sorry bentar ini fungsi aslinya ini fungsi aslinya lalu kita shift sebanyak 4 kali ke kanan gitu jadi kayak kita bisa lihat kayak dari disini ada disini nilainya minus 5 nanti kalau kita shift sebanyak 4 kali ke kanan nilainya disini jadi minus 1 gitu dan seterusnya jadi lu shift semua datanya 4 kali ke kanan itu buat yang A kalau yang B kalau yang B itu kita scale sebanyak 3 baru kita shift 1 ke kiri atau enggak bisa dilakukan satu-satu gitu jadi contohnya nih X dari 3n plus 1 kalau misalnya kan kalau kita lihat nih datanya itu dari min 5 sampai 5 jadi kita lakuin sebanyak ya segitu jadi pas n sama dengan min 5 X nya itu ternyata jadi X min 14 nah X min 14 itu di data awal enggak terdefinisi jadi kita anggap enggak ada bukan 0 ya enggak ada lalu abis itu n min 4 kita masukin min 11 enggak terdefinisi juga min 3 jadi min 8 enggak terdefinisi juga min 2 jadi min 5 nah mulai dari min 5 ini kita punya nilai di min 5 ini nilainya adalah 0 jadi lu lakuin semuanya dan ternyata mulai n sama dengan 2 ini udah mulai enggak terdefinisi lagi jadi setelah lu scale lalu lu shift kiri 1 fungsinya bakal jadi kayak gini yang tersedia cuma 4 data doang gitu terus kalau yang C yang C ini lu shift sebanyak 2 kali ke kanan lalu lu kaliin sama dirag data function yang di shift 2 ke kanan jadi kalau fungsinya sendiri kalau yang di shift ke kanan 2 kali itu yang ini habis itu setelah lu shift eh habis itu yang dirag delta functionnya lu shift 2 kali ke kanan bakal kayak gini lalu kalau kedua fungsi itu di kali bukan dikonvolusikan ya di kali kalau di kali itu artinya lu mengalihkan x value yang sama kalau misalnya konvolusi kan cara bahasa kasar itu konvolusi adalah perkalian antar luas 2 fungsi itu konvolusi kalau perkalian fungsi ya lu tinggal kalian tergantung v apa value atau y nya doang gitu jadi kayak yang pas value pas min 3 di kali min 3 min 2 di kali min 2 value nya gitu sehingga pas kita mengalihkan x n min 2 dan delta n min 2 kita bakal dapet fungsinya kayak gini soalnya kan kalau delta function kan nilai selain n min 2 kalau disini ya nilai selain n min 2 itu sama dengan 0 gitu pas di n min 2 itu sendiri nilainya bakal jadi 1 gitu dan buat yang ke D buat yang D ini x n di kali step function 2 min n nah kalau step function ini kalau kita lihat tuh kalau step function ini kan awalnya kan kayak gini ya harusnya yang negatif eh yang pas 0 itu di kiri yang nilainya 1 di kanan tapi kalau lihat disini step function nya itu min n bukan n kalau min artinya dia nge scale sebanyak 1 kali tapi di kali min artinya polaritasnya diganti dituker jadi bakal berubah jadi kayak gini gitu lalu gara-gara ini dijumlahin 2 di plus 2 dia bakal geser ke kanan kenapa geser ke kanan bukan ke kiri gara-gara ininya polaritasnya udah diubah jadi yang awalnya harusnya geser ke kiri sekarang malah jadi geser ke kanan gitu jadi step function setelah di inverse di scale-nya dituker dikali min 1 lalu ditambah 2 hasilnya jadi kayak gini persamaan eh grafiknya lalu xn fungsi awalnya dikalikan dengan u2 min n hasilnya jadi kayak gini jadi dia bakal motong semua data setelah n sama dengan 2 jadi yang awalnya kayak gini data yang ketiga keempat kelima dia bakal potong nilainya jadi 0 gitu bukan tidak terdefinisi ya 0 gitu itu buat yang D oke buat yang nomor 2 ada yang mau nanya oke kalau gak ada lanjut ke nomor 3 tentukan koefisien direct Fourier dari sinyal berikut jadi itu fungsinya oh udah jadi direct Fourier udah jadi direct Fourier dan gambarkan pula magnitude dan fasa koefisien nah koefisien yang dimaksud disini adalah yang gue maksud di sini AK ini AK itu adalah koefisien Fourier yang sempat gue jelasin AK ini menggambarkan magnitude dan fasa atau beda fasa sama aja magnitude sama beda fasa dari masing-masing gelombang sinusoidal itu gitu jadi kalau liat disini ada 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 tiga gelombang sinusoidal aslinya satu ini juga bisa kitung tapi gara-gara itu gara-gara frekuensinya gak ada kalau frekuensi yang gak ada itu tetap kitung di dalam dunia Fourier tetap kitung sinusoidal dengan frekuensi 0 gitu jadi ada 4 nah buat carinya dulu itu aslinya ada 2 cara yang gue bilang lu bisa menggunakan langsung rumus yang ini lu bisa menggunakan rumus yang ini yang bawah tapi itu brute force kenapa brute force lu harus kerja capek-capekan buat mencari semua K nya lu harus mulai dari K sama dengan negative infinity sampai positive infinity soalnya lu gak tau K nya berapa gitu kan yang bisa memiliki nilai scene, cost sorry yang bisa memiliki nilai XT di atas gitu alih-alih kita mencari K nya dari apa ya dari awal sampai akhir kita bisa ubah dari scene itu scene dan cost di fungsi XT itu ke dalam dunia eksponensial ke dunia Euler yang tadi gue udah kasih contohnya jadi ntar scene T bakal seperti ini cost T bakal seperti ini sorry ini harusnya disini kasih omega cos omega T gitu kan scene omega T cos omega T lalu setelah kita ubah dari scene cos menjadi dunia Euler kita bisa dapet fungsi persamaan XT nya itu jadi kayak gini yang bawah yang ini gitu nah setelah itu hasilnya nih yang agar mudah bla 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 ini cuma mempermudah doang biar ngebaca tapi kalau gak mau juga gak apa-apa ini berarti tetap kayak E pangkat theta ini tetap jadi E pangkat J W 0 T gitu kan nah hasilnya kita bisa stop disini dan kita bisa langsung ketahui K nya itu berapa cara tahunya gimana nah kalau kita lihat ke fungsi awalnya lah gitu disini E pangkat J W K T jadi kalau misalnya contoh nih kalau misalnya kayak bentar kalau misalnya kayak E pangkat J W T itu artinya adalah K nya sama dengan satu gitu pada saat kayak min 2 gitu kan min 2 J W T berarti K sama dengan min 2 dan seterusnya jadi dengan cara kita mengubah sin dan cos itu ke dalam dunia Euler kita bisa jabarin sehingga kita bisa dapat nilai ak value ak itu dengan gampang gitu jadi contoh nih pas di yang X T itu yang setelah kita pindahkan dari dunia trigono Euler disini kita bisa dapat bahwa ini adalah pas nilainya K sama dengan 1 disini K pas min 1 disini K pas 3 disini K pas oh itu ada min ya harusnya sama min 3 gitu kan nah ak nya itu yang mana nilai ak nya itu yang dikalikan dengan Euler nya itu sendiri contoh pas K sama dengan 1 berarti kita lagi pakai yang ini nih pas K sama dengan 1 nilai A nya itu adalah 1 plus 1 per 2 I gitu kan terus kalau misalnya lu mau ubah I nya biar gak ada di penyebut yaudah lu tinggal kali min 1 sehingga ntar I nya bakal jadi pembilang gitu lu lakukan hal yang sama lu cari buat semua nilai K yang udah tertera di X T ini nah khusus 1 itu 1 itu bisa ditulis 1 dikali E pangkat J min J W 0 T dimana K sama dengan 0 gitu kan soalnya E pangkat 0 itu 1 jadi khusus 1 ini 1 ini adalah pada saat K sama dengan 0 dimana nilai A itu adalah 1 bukan 0 ya 1 nah setelah lu dapet ke 5 nilainya K soalnya kalau disini kan ada 5 nilai K lu bisa dapet A dari masing-masing gitu nah hasilnya kalau dari sini lu bisa langsung gambar gambar langsung gak apa-apa selalu lu tahu koordinatnya kan contohnya nih kalau misalnya pas A 1 misalnya A1 itu tadi 1 plus 1 min setengah I gitu kan jadi X axisnya itu adalah 1 terus Y axisnya itu adalah min setengah gitu terus lu tinggal bikin lu tinggal tarik garis dari koordinat itu udah langsung selesai gitu kan dan kalau misalnya kalau gue gambarnya kayak gini nah tapi lu juga bisa gambar kayak di diktat tuh kayak gini bentar kayak gini jadi setelah lu gambar yang gabungan antara fasa sama magnitude lu bisa gambar buat magnitude lu sendiri nah cara cari magnitude gimana yang udah gue tulis kalau cari magnitude lu cari panjangnya jadi contohnya kayak tadi nih A1 itu adalah 1 min setengah I itu kalau lu cari magnitude nya berarti lu tinggal akar dari 1 plus min setengah gitu kan kuadrat nih dua-duanya sehingga lu dapet blablabla gitu kan akarnya kan hasilnya dan lu lakuin hal lu lakuin semua hal itu untuk semua K dan lu bakal dapet magnitude nya gimana kalau fasanya kalau fasanya kalau fasanya lu tinggal cari arc tangent aja jadi tanpa min 1 dari min setengah per 1 gitu dan lu bakal dapet sudutnya gitu jadi kalau lu gambar disini ini adalah sudutnya dan yang panjang ini ini adalah makna gitu gitu dan masing-masing koefisien bisa beda magnitude bisa beda sudut gitu mungkin lebih lengkapnya yang di dikatakan grafik magnitude nya sama ada grafik fasanya gitu menurut gue sih ya menurut gue ini udah cukup tapi kalau lu mau gambar grafik kayak dipisah jadi dua juga boleh gak apa-apa lebih banyak lebih bagus lah demi nilai gitu oke oke yang nomor tiga ada pertanyaan mau nanya dong sih tadi buat nentuin A1 A2 A3 itu dari persamaan Euler yang XT nya itu gimana mana yang A1 mana yang A2 oh lu lihat disini jadi kan kalau lu lihat di persamaan ini tadi ini dia XT itu terdiri dari AK dikalikan dengan E pangkat bla 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 itu ya kan nah oke contoh disini tuh kita dapet atau bentar gue bikin gue bikin halaman baru disini jadi jadi contoh disini tuh kita anggap aja kita ada scene dari ini contoh ya contoh kita ada scene dari misalnya ada contoh soalnya scene dari oke omega misalnya scene dari omega ot tambah cos dari 3 omega t misalnya nah oke ini sama dengan XT terus lu disuruh cari buat disuruh cari AK nya gitu kan semua nilai AK caranya gimana kalau misalnya lu pakai rumus yang ini kalau pakai rumus yang atas nih yang maka itu kalau pakai rumus yang ini lu harus tahu dulu nilaikannya berapa makanya yang tadi gue bilang brute force kenapa soalnya lu gara-gara gak tahu nilaikannya berapa lu harus masukin satu-satu gitu kan nilaikannya dan itu bakal ngambil waktu tahunan juga bisa gitu kan buat ngecek dari negative infinity sampai infinity nah caranya gimana cara gampangnya adalah lu ubah dari sin cost ini ke dalam dunia euler nah tadi kan gue udah tulis tuh rumusnya yang ini mana deh nih nah lu tinggal pecahin aja lu tinggal pindahin dari dunia sin ke dunia euler jadi kalau ditulis jadi e pangkat j w t bentar gue tulis dulu min e pangkat min j w t per 2 tambah i per e 3 e bentar sorry e pangkat j 3 w t tambah e pangkat min 3 j w t per 2 gitu kayak gini ini mana tadi ini kayak gini gitu sama dengan next nah terus ntar dari sono lu bisa lakuin hal yang sama kayak kayak gini kan terkan setelah itu lu bakal dapet x t dalam dunia euler kayak gini nah terus setelah itu lu bisa langsung jabarin soalnya contohnya nih kayak ini nih tadi e t di sini tuh j w t ini kan bisa ditulis juga sebagai j omega 0 1 t gitu kan artinya itu euler dengan k sama dengan 1 kalau misalnya ini ini adalah dengan k sama dengan min 1 kalau ini ini dengan k sama dengan 3 ini gak usah dipedulian beda fasenya gak usah dipedulian kalau misalnya ini juga oh ini malahan min gitu kan soalnya ada min disitu jadi ini k sama dengan min 3 gitu kalau 1 gimana kalau 1 ini adalah 1 dikali e pangkat min j w t 0 dimana k sama dengan 0 gitu jadi dari persamaan x t yang udah lu ubah dari trigono ke euler lu bisa dapet kalau k nya ada 5 nilainya adalah k 1 min 1 1 3 min 3 gitu dan setelah lu dapet nilai k nya lu bisa cari nilai a nya berapa tinggal liat aja yang dikaliin sama euler pas k nya itu berapa jadi kayak ini pas oh ntar pas eulernya misalnya disini nih pas eulernya k sama dengan min 1 nilai a nya segini gitu pas euler sama dengan ini 3 ya misalnya ini k sama dengan 3 nilainya segini gitu jadi lu tinggal cari yang koresponden k nya berapa terus lu tinggal ak nya itu adalah value nilai yang dikaliin sama nilai eulernya itu gitu dan disitu lu bisa dapet nilai k nya sama nilai a nya gitu oh berarti lu nentuin itu ada di k keberapa itu berdasarkan pangkat si euler itu ya integer oke benar oke oke thank you jawab aman ada yang lain oke berarti udah aman semua ya buat ini oke nomor 4 terakhir oke ini apa yang terjadi kalau kita implementasikan sinyal dan sistem ke dalam ya listrik gitu kan ya asli kan kalau semua digital kan dari listrik gitu kan asli kan bahkan sinyal pun juga dari listrik kayak jadi contohnya ada sebuah rangkaian dengan sumber habis itu arusnya itu adalah XT gitu kan habis itu di YT nya itu adalah nilai arusnya di induktor gitu kan jadi ini arus sumber gitu menganggap aja ini adalah arus di induktor terus ada sebagian juga arus yang pecah ke resistor gitu kan ada 4 pertanyaan yang pertama disuruh tuliskan persamaan di diferensial yang memuat XT dan YT nah kalau jadi caranya itu adalah lu bisa gambarin dulu rangkaiannya dan bisa diketahui bahwa arus yang disini gara-gara paralel kalau paralel itu kan tegangannya sama tapi arusnya itu kan penjumlahan antara ya paralel yang pecah itu cabangnya berapa jadi arus yang disini yang gue tandain warna merah ini itu adalah XT mini-YT gitu kan nah untuk A nya sendiri eh untuk tegangan di induktornya sendiri rumusnya itu kan L kali DI per DT dimana arus di induktornya itu adalah Y gitu kan jadi rumus tegangan di induktornya itu adalah DY per DT gitu gimana kalau untuk tegangan di resistor tegangan di resistor kan I kali R ya kan soalnya resistor I kali R R I nya berapa I nya itu adalah yang tadi kita udah dapetin XT mini-YT gitu dan yaudah kita tinggal kaliin sehingga kita bisa dapet tegangan di resistornya itu adalah XT mini-YT nah gara-gara paralel menggunakan sifat paralel kedua tegangan di kayak ya rangkaian yang paralel itu pasti sama sehingga kita bisa tau kalau tegangan di induktor sama dengan tegangan di beban eh sorry tegangan di resistor sehingga kita bisa dapet persamaan di diferensialnya adalah ini bisa ditulis ulang Y aksen tambah Y sama dengan X gitu jadi dari rangkaian ini kita bisa dapet persamaan di diferensial ini Y aksen tambah Y sama dengan X gitu nah di B ini kita disuruh buat masukin respon frekuensi kalau misalnya XT sama dengan E pangkat JWT nah untuk mengetahui respon frekuensinya dulu kita harus tau impulsnya dulu ya kan soalnya pokoknya pasti di setiap sistem di setiap sistem itu pasti ada LTI ada prosesnya dan prosesnya itu adalah yang impuls ini jadi sebelum kita mengetahui outputnya kita harus tau impulsnya dulu alias fungsi H ini caranya gimana nah kalau H ini kan susah ya kan soalnya kalau mau inverse konvolusi soalnya kalau disini itu seolah-olah kita kayak ngitung kita kayak ngitung kita kayak ngitung kayak Y sama dengan X conf A H jadi kan gak ada cara lain kan buat nginverse gitu kan jadi paling gampang adalah lu ubah dulu ke Fourier soalnya kalau di Fourier ini Y itu adalah H kali X sehingga H itu dengan mudahnya bisa dicari dengan cuma E Y per X gitu doang dibandingkan lu ngebagi konvolusi mendingan lu ngekaliin aja gitu kan nginverse konvolusi maksudnya oke jadi kalau di D setelah lu Fourierin persamaan itu salah satu sifat Fourier atau kayak table Fourier harusnya sih ntar dikasih table Fourier salah satu persamaan pentingnya itu adalah kalau diturunin turunan kalau di Fourierin itu bakal menghasilkan JW gitu jadi Fourier dari Y aksen adalah JW kali YJW gitu kan kayak gini ditambah dengan Y di Fourierin jadi YJW yaitu XJW gitu kan nah yang ini bisa kita faktorin kita lakuin faktoran sehingga kita bisa dapat HJW YJW per XJW gitu kan sehingga kita bisa dapat HJW adalah 1 per 1 plus JW gitu nah setelah kita tahu impulsnya berapa baru kita bisa cari outputnya gimana kalau yang di B ini kalau misalnya inputnya itu adalah E JWT gitu kan jadi kita masukin dulu EJWT ini kalau misalnya kita Fourierin oh disini gak ada tabelnya bentar kalau disini dikasih di nomor 8 di nomor 8 nih kalau E pangkat JWT itu bakal berubah menjadi seperti ini 2P delta function omega kurang omega 0 nah kalau omeganya itu sama atau omeganya gak didefinisiin disini kan omeganya kan tetap variable ya kan kalau misalnya E pangkat 2JT misalnya ini baru jadi 2P sigma omega kurang 2 gitu kan tapi gara-gara omega yang kita tahu kita bisa kurangin omega kurang omega alias 0 dan kita tahu bahwa nilai delta pas 0 adalah 1 jadi ini seolah-olah kayak 2P kali 1 alias 2P gitu kan jadi inputnya setelah kita ubah ke domain frekuensi adalah 2P gitu yaudah terus kita tinggal cari inputnya outputnya adalah input kali response gitu kan impulse maksudnya impulse-nya jadi input kali impulse hasilnya adalah 2P kali 1 per 1 plus JW hasilnya adalah 2P per 1 plus JW nah ini adalah response frequency kenapa gue stop disini soalnya yang diminta adalah response frequency bukan response waktu bukan fungsinya kalau misalnya diminta adalah response waktu lo harus re-inverse Fourier ini ke dalam dunia waktu lagi ke time domain tapi kalau misalnya dimintanya response frequency yaudah lo stay disini aja soalnya fungsi YJW ini kan sudah di dalam frequency domain jadi udah aman gitu oke buat yang C itu dimintanya sorry output YT kalau misalnya XT-nya itu cos jadi lakuin hal yang sama cos kita Fourier-in setelah di Fourier tetap bersamaannya kayak begini lalu outputnya adalah X kali H hasilnya begini gitu kan setelah abis itu nah disini harus ada pemikiran jadi pokoknya kalau misalnya ada di rak delta function delta function itu pokoknya harus diakalin gimana biar nilainya nggak 0 soalnya kebanyakan kalau nilainya 0 bakal error gitu kan nah kalau kita lihat nih biar nilai yang nggak 0 pasti harus salah satu itu nilainya 0 eh sorry ya pasti harus salah satunya 0 soalnya nggak mungkin ini 2 nilainya 1 soalnya kalau omega misalnya kalau omeganya sama dengan 1 yang ini nilainya 1 yang ini nilainya 0 gitu kan dan juga sebalikannya jadi ada 2 syarat nih ada 2 kemungkinan yaitu pas omeganya plus 0 eh sorry omega itu 1 atau omeganya itu minus 1 selain itu inputnya pasti 0 gitu jadi untuk omega plus minus 1 outputnya adalah ya ini semua ini semua tapi dengan nilai ini yang di dalam kurung siku ini adalah 1 ya kan soalnya 1 plus 0 atau 0 plus 1 yang penting nilainya 1 jadi hasilnya adalah pi per 1 plus jw dan habis itu nanti lu inverse lagi lu inverse menggunakan tabel yang udah disediain mungkin harusnya disediain juga ntar pas di uts tabel ini tabel ini nanti yaudah kalau lu dapet ini harusnya y sorry ini harusnya yt yt itu segitu habis itu buat yang terakhir gimana kalau misalnya inputnya itu adalah sin enggak inputnya itu adalah step function kalau misalnya input adalah step function kita tinggal lihat ke tabel Fourier hasilnya segini lu kaliin habis itu lu kasih syarat lagi nih nah kalau lu lihat disini nih kita kan tadi kan fokusnya kan biar membuat dirak delta functionnya sama dengan 1 ya kan alias omeganya sama dengan 0 tapi kita lihat dulu nih kalau misalnya omeganya sama dengan 0 malahan ini bakal jadi error 1 per 0 jadi terpaksa biar outputnya memiliki nilai inilah yang sama dengan 0 gitu soalnya kalau ini kalau kita ini paksa biar value jadi 1 artinya omeganya bakal jadi 0 kan dan ini bakal jadi 0 ini bakal jadi infinity gitu kan jadi kayak ada 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 ya lu harus mikir gitu biar nilainya enggak biar ada nilai lah setidaknya jadi lu jadi kita mengorbankan nilai ini biar outputnya masih bisa punya nilai gitu sehingga dapet persamaannya adalah seperti ini dimana pi deltanya hilang nah setelah persamaannya kayak gini biar gampang kita pakai partial fraction dulu menggunakan partial fraction kita pecah dari ini yaitu A plus B lu bebas sih variable nya mau apa aja kan paling sering diajarin A plus B A plus B terus dibagi dengan yang satu adalah perkalian yang pertama yang kedua adalah perkalian yang kedua gitu kan terus yaudah lu cari aja pas enggak ada variable alias yang koefisien konstanta gitu satu sama dengan A contohnya kalau lu jabarin kalau lu kali silang ini terhasilnya jadi A buka kurung satu plus GW tambah B buka kurung GW sama dengan satu ya kan satu dari mana satu dari sini jadi setelah lu dapetin ternyata A itu sama dengan satu dan B sama dengan min satu gitu kan setelah itu baru lu bisa inverse misalnya ya bisa di inverse dan ternyata inverse nya adalah setengah signum kurang E pangkat min T gitu oke itu buat 4A sampai 4D ada yang mau ditanyain enggak ada ya oke ini asli ada soal kalau itu kan tadi kan soalnya kan dari diktatnya gue lupa lagi nomor dosenmu siapa Aris kayaknya dari si gue lupa lagi nomor dosennya siapa bentar apa ya bentar kenapa enggak dadang dadang dari Alpar gitu yaudah gue kerjain asli ada tidak apa-apa nomor dua aja kalenderi Alpar soalnya kayak gini oke bersamaannya mirip tapi kalau jadi nomor duanya ini itu mirip kayak nomor tiganya yang punya kita punya Aris itu kayak eh nomor tiga ya nomor tiga nih kalau kita itu soalnya itu kan diketahui sin sama cos jadi udah jadi trigono sedangkan kalau punya mereka itu mereka udah langsung dijadiin eksponensial gitu kan jadi lebih gampang nah tapi kalau yang lo liat nih ini nomor dua A itu ditanyain dulu frekuensi dasar sama periodenya berapa nah gimana caranya ya kalau kita ubah dari trigono ke apa eksponensial kalau ini kita ubah dari eksponensial ke trigono bukan menggunakan yang tadi pakai CIS nah kalau liat disini CIS itu kan cos theta tambah i sin theta dan mereka berdua cos theta dan i sin theta ini i nya gak perlu lah cos theta sama sin theta frekuensinya itu adalah theta per dua gue pakai mutlak kenapa soalnya theta bisa negatif gitu kan dan gak mungkin frekuensi negatif ya kan jadi gue kasih mutlak jadi cos theta sama sin theta itu keduanya punya rumus frekuensi theta per dua P jadi dari XT ini kita bisa cari ini kan berarti kan theta nya kan yang 3T ini yang 3T kita bisa dapat ini min 3 ya min 3T jadi min 3 per 2 P alias 3 per 2 P ini 1 per 2 P ini 3 per 2 P buat yang ini gara-gara ini bukan osilasi jadi yaudah gak ada gitu kan oh sorry yang ini harusnya juga gak ada eh gak ada ini ini ada yang ini gak ada gak ada juga kenapa soalnya ini tidak yang E nya ini gak ada imajiner gak ada imajiner kalau lu liat di yang pertama syarat biar bisa jadi CIS harus ada imajiner dipangkat eksponensial sorry dipangkat Euler ya kalau disini dipangkatnya gak ada imajiner ya jadi ini seolah-olah kayak apa namanya kayak ya eksponensial biasa gitu kan kayak eksponensial biasa jadi khusus angka 5 ini dan 2JE pangkat theta gak ada frekuensi soalnya ya bukan sinusoidal fungsinya gitu kan nah buat cari periode sama frekuensi dasar dari fungsinya lu bisa cari frekuensi terkecil atau enggak periode terbesar nah gara-gara disini gue carinya frekuensi yaudah tinggal cari aja frekuensi yang terkecil yaitu seper 2P ya kan lalu yaudah periodenya seper F berarti 2P gitu jadi buat ngejawab pertanyaan A frekuensi dasarnya adalah 2 eh seper 2E eh seper 2P periodenya adalah 2P gitu berapakah daya dari sinyal XT kalau ditanya daya merumusnya adalah seperti ini disini gue udah kasih rumusnya nih buat energi sama power siapa tau ditanyain kalau discrete sama continuous sama kalau lu lihat kalau lu perhatiin bener-bener itu integral cuma bedanya di integral sama sigma-nya doang kalau untuk limitnya eh sorry kalau untuk batasnya itu aslinya integralnya juga bisa sampai infinity tapi kenapa nggak sampai infinity kayak di sigma soalnya kalau lu pelajarin lebih lanjut ntar tuh sigma tuh kalau sorry discrete tuh kalau lu Fourierin ntar hasilnya itu malah kayak replika dari satu signalnya gitu jadi nanti kalau misalnya sebuah data discrete kayak gini misalnya dari tiga titik doang pas di Fourierin pas di Fourierin ntar bakal jadi kayak titik yang sama tapi ada periodenya gitu jadi dia harus hitung sampai infinity gitu kalau discrete jadi sama aja nah disini juga gue pake sepert T bukan sepert 2T yang penting itu lu lihat batasnya kalau lu lihat disini batasnya adalah dari min T sampai T gitu kan dari min T sampai T alias ini jaraknya adalah 2T maka dibagian sama 2T gitu kalau lu lihat disini integral yang gue lakuin adalah dari 0 sampai T jarak dari 0 sampai T itu adalah 1T jadi gue bagi dengan T jadi artinya dari ini tuh seperberapa dan integral ini itu menandakan gue lagi mau cari rata-rata dari luas fungsi ini gitu luas fungsi yang di integral jadi kalau misalnya gue integral dari 0 sampai 10 gue bagi 10 gara-gara ya gue mau cari rata-rata luas ya dari 0 sampai 10 kalau misalnya gue mau cari rata-rata dari minus infinity oh gak gak bisa kalau gue mau cari nilai rata-rata dari ya kayak 0 ke 100 yaudah gue bagi 100 setelah gue cari integralnya gitu jadi lu tentuin aja mau berapa luasnya oke terus sekarang yaudah terus emang rumusnya kayak gini mutlak itu bukan artinya mutlak dari negatif ke positif tapi mutlak ini artinya lu cari magnitude-nya dan lalu lu kuadratin nah gara-gara ini adalah penjumlahan dari semua dari penjumlahan dari ini kan penjumlahan ini gak ada perkalian jadi lu bisa hitung satu-satu contoh 1 plus j dari e pangkat min 3 j nah kenapa ini bisa tiba-tiba pangkat min 3 j nya hilang soalnya kalau lu lihat e pangkat j sesuatu lah j sesuatu itu kan tadi gue bilang cos dari cos theta tambah i sin theta gitu kan kalau misalnya gue mau hitung panjang ya hitung magnitude-nya maksudnya lu bakal dapet kalau ini adalah akar dari cos kwadrat theta tambah sin kwadrat theta nah kalau menggunakan apa sih namanya kayak sifat trigono namanya apa kayak gitulah ini itu pasti hasilnya adalah akar 1 gitu dan ini terbukti untuk setiap theta jadi lu mau e pangkat j 3 ini kalau lu mau hitung panjangnya pasti 1 lu mau hitung e pangkat j min 1000 ini pasti panjangnya sama dengan 1 gitu jadi e pangkat min 3 j pas lu mau cari magnitude-nya hasilnya 1 yang ini lu cari magnitude-nya akar dari 1 per 1 gitu kan dan yaudah lu lakuin hal yang sama buat ke ya semua data-nya min 2 j e pangkat t min 2 j terus ya kayak gitu terus itu nah yang 5 gara-gara gak ada e pangkat t-nya yaudah lu lakuin hal yang sama juga 2 j juga sama 1 j juga sama jadi dayanya eh ya powernya gitu kan lu tinggal yaudah lu masukin hal yang udah lu hitung lu kuadratin habis itu lalu yaudah lu dapet dayanya segini gitu nah hasilnya kalau lu search di google ada perbedaan antara daya daya yang biasa sama daya yang root min squared jadi lu lihat dulu kalau misalnya soalnya minta power pass root min squared berarti setiap fungsi yang sinusoidal lu harus kali lu harus cari amplitude-nya baru lu jadikan RMS lu jadikan root min squared contoh cara tau yang lu sinusoidal sama yang kagak lu tinggal lihat di eulernya aja kalau di eulernya dipangkatin bilangan imaginer atau j udah otomatis itu sinusoidal kalau misalnya cuma e pangkat t kayak disini nih yang e pangkat t itu udah pasti bukan bukan sinusoidal kalau 5 malahan kalau 5 ini konstan jadi udah 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 fix konstan gitu jadi gak mungkin sinusoidal jadi kalau misalnya dicarinya daya RMS lu carinya yang sinusoidal terus lu RMS-in gitu terus hasilnya tadi segini oke yang C gambarkan pula spektrum magnitude dan fasa jadi dari sini kita bisa lihat kan kayak yang tadi lu tinggal lihat aja koefisien di eulernya ada berapa kalau lihat disini epsilon-nya ada 3 ada min 1 disini 5 kan tapi disini 5 itu aslinya E pangkat min J T 0 oh omega gitu kan jadi kak sama dengan 0 ini kak sama dengan 1 kak sama dengan 3 yaudah terus lu cari magnitude-nya akar 2 lu dapet sudutnya 45 dan surusnya dan surusnya terus lu dapet yaudah lu bisa gambar grafiknya nah ini gua gambar grafiknya kayak yang gua gambar sebelumnya tinggal tarik garis gitu kan tapi kalau misalnya lu mau lebih lengkap juga kayak yang didiktat lu bikin grafiknya berdasarkan si mana berdasarkan si ini ya juga grafik magnitude sama grafik fasa kalau mau lebih lengkap gitu eh udah sih buat nomor 2 ada yang udah ditanyain gak udah selesai sih buat itunya ada yang mau ditanyain joe tanyain joe yo yo aduh itu ini yang yang soal ini tuh yang soal Elphal ya yang tadi iya iya yang barusan gua bahas emang emang maksud itu frekuensi dasar itu bukan maksudnya frekuensi frekuensi setiap itu ya setiap apa sih namanya di setiap itu ini kan x x x x x of t itu kan fungsi di atas berbanyak fungsi dan setiap fungsi itu punya fungsi frekuensi dasar sendiri gitu maksudnya iya bener 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 kan kalau liat disini kan yang e pangkat imajiner itu yang tadi gua bilang adalah bilangan eh sorry adalah gua lupa lagi istilahnya adalah sinusoidal ya kan soalnya ada disini gua tulis kalau eksponensial tuh bisa diubah jadi sinusoidal dan begitu juga kebalikannya syaratnya adalah kalau e pangkat j aja udah jadi kalau e pangkat imajiner udah pasti itu jadi fungsi sinusoidal gitu dan itu punya nilai frekuensi sendiri iya sinusoidal kan punya frekuensi oke 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 ada yang bertanyaan lagi oke oke hello ada yang tanyaan lagi oke ditunggu semenit lagi ya kalau ada yang mau nanya hasilnya nanti kalau ada yang mau nanya lagi tiba-tiba chat gua aja di lain juga gak apa-apa atau chat yang lain gak apa-apa aman kok Jojo sorry Jo lo ada kayak pembahasan tugas dari Aris gak yang materi tentang yang Bibo Stable gitu kausal gitu kalau boleh tau ada ada ntar tuh pas eh salah tugas dua kan tugas dua kan ya tugas dua ini nih oke 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 bentar ya ini gua foto semua terus ini mana nih ini bentar oke yang buat sistem A sistem A ini itu yang pertama sistem A ini feeling gua ini tuh gak tau gak gua tulisnya kayak gimana ya gua bikin table aja kah atau gimana G A gimana aja lah A B C D O D E gitu lah kalau linear kalau yang linear oke dari linear itu sendiri yang tadi gua bilang kalau misalnya ada perkalian pembagian itu udah pasti gak linear eh sorry kalau ada pangkat kalau ada pangkat atau akar atau apa itu udah pasti gak linear soalnya kalau lu bahkan gambar sendiri gitu kan kayak di GeoGebra atau di apa kalau lu gambar fungsi kalau lu kasih variabelnya pangkat lu kasih variabel akar pasti gak linear gitu kan nah kalau yang A ini harusnya gak linear soalnya integral itu kan juga gabungan dari perkalian ya harusnya ntar hasilnya bakal jadi aneh kalau digitu kan harusnya coba gua pikir kalau misalnya tau itu dari negasinya T T T T 1 ya gak linear T pada pasti gak linear kalau buat B B itu linear gitu terus kalau buat C ya itu linear soalnya kalau lu ubah ke dalam dunia frekuensi dia bakal linear ya Harusnya Sistem D Linear Eh Kalau dikali 2 ntar deh Waka Ntar Iya linear Nah ini gak linear Harusnya gak linear Jadi intinya kalau linear itu Lu tinggal kayak kasih Tadi apa caranya tuh kalau linear Linear lu kayak tinggal scale aja Kalau lu bisa keluarin Alpha nya itu Alpha kan bisa apa aja Dia masih linear Nah jadi kalau gitu Linear Kalau X dikalikan Yaksen 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 Kali Keluar Ini kagak Ini iya Ini iya Ini kagak Dia itu linear atau gak Oh enggak ya Dia harusnya kagak Soalnya kan kagak itu Soalnya kalau lu kaliin itu kan X nya doang yang dikali 8 sama min 8 nya kagak Oh iya Terus abis itu time invariant Time invariant itu kalau lu shift ke kira atau ke kanan nilai tetap sama Integral udah masih gak time invariant Kalau B itu time invariant Kalau C time invariant atau kagak Jawabannya Jawabannya Bentar Ini gue gak tau Kalau yang D time invariant jawabannya Kalau di shift kanan Iya Tutup sama Terus Eh Kalau di shift ke kanan Ini gak Jok kalau misalnya Kebanyakan Salah satu aja gak apa-apa Jok Buat review aja gitu maksudnya Gak semuanya aja gak apa-apa Aku tahu kebanyakan Lu Lu mau review yang mana Yang D Yang D Yang D Yang D itu Kalau lu gambar grafiknya Kalau lu gambar grafiknya itu Xn Kan kalau yang D ini Inputnya itu kan berdasarkan Eh gak Outputnya itu berdasarkan input dari Xn nya kan Soalnya dia ada kayak Kayak apa sih Kayak Kayak programming gitu lah Kayak dia bakal return 8 Kalau nilai inputnya itu Oh bentar Bakal return 8 Kalau nilai inputnya Itu lebih besar dari 2 4xn Kalau Nilai inputnya itu diantara 2 Sama 2 Terus dia bakal return 8 Kalau Nilai Xn nya lebih kecil dari 2 Oh salah Jadi kalau lu grafikin Fungsinya Ntar bakal dapet Kayak Oh berarti gue tadi salah gambar Ini Anggap aja ini 8 Terus 4xn Berarti Itu 2 ya Ini misalnya Anggap aja nih Ini min 2 Ini min 2 misalnya Oke gini Bentar sorry gue udah ada waktu Garis Ini min 2 Ini 2 8 itu disini misalnya Terus abis itu Xn 1 tuh nilai Pas 1 nilainya 2 Itu disini Kayak gini Kayak gini Malah Kayak gini Oke Teruntar datar Disini 8 Ya gitu Ini biar lebih jelas Bentar Ini min 2 Ini 2 Gitu Ini grafik fungsi Yn Harusnya kayak gitu Ya bener Terus Dimana ini Xn Oh sorry gue udah Dimana ini Xn Terus ini Yn Gitu kan Terus Yang ditanya yang pertama Linear Linear itu adalah Kalau lu scaling Xn Kalau misalnya lu scaling Kan disini kan Kalau lu liat disini Linear tuh Kalau lu kalikan alpha Kedalam X nya Bukan kedalam T nya ya Kalau T nya itu kan scaling Mana scaling Oh scaling Ini Kalau alphanya ini lu kali Kedalam X Ya gitulah Dalam Kalinya ke X nya Bukan kali ke T nya Kalau ke T kan Maka hitung scaling Jadi kalau kayak gini Kalau misalnya lu kali 2 Bentar Grafiknya bakal Kayak Bentar Bakal lebih sempit Jadinya Kayak gini Bentar Oh sorry Bentar Gini 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 Ini X nya Ini Y nya Terus ini X nya Ini 2xn Kayak lebih sempit Gitu Jadi kalau misalnya linear Linear itu adalah Kalau Pas dikaliin Nilai tetap sama Sama dengan Kalau lu jumlahin Kalau lu jumlahin Contoh nih Pas Xn Oh Bentar Kalau misalnya Kita jumlahin Pada saat Xn Sama dengan Anggap aja Xn itu Ut dah Eh Un Un Dan pada saat Ini gunung siku ya Oh Udah apa-apa lah Xn Terus pada saat X sama dengan 1 Harusnya Kan nilai 1 nih Jadi nilai Yn Y1 itu adalah Berapa Kalau 1 itu Berarti Mana 1 Kalau 1 berarti 4 kali Xn Berarti 4 Terus kalau Xn Pada saat Pas X2 Pas X2 Misalnya Pas X2 Itu Nilai 1 juga Berarti Y2 itu tetap 1 Terus sekarang Coba kalau lu jumlahin Xn Xn X1 X1 ditambah X2 Terus baru lu Prosesin ke Y Harusnya itu adalah Hasil dari Y1 Tambah Y2 Kalau X1 Tambah Y2 Itu kan Itu berarti 2 ya Berarti kalau Y2 Itu kan harusnya kan Kalau 2 berapa Disini Gak ada kasih tau Ini jangan 1 Kalau kita Tapi harus Ini ntar Kalau ini 4 Y2 Coba Y2 Alva Alva Xt Ntar Ini jadi Harusnya ini adalah Ini bukan X di 1 Tapi sama aja Bentar Ini anggap aja X di Bukan X U Di 1 Tambah U Di 2 Harusnya sama Kalau misalnya sama Berarti dia Linear Jadi ini adalah Y di 2 Sama dengan Y di 1 Tambah Y di 2 Kalau misalnya Y di 2 Ini gak dikasih tau ya Anggap aja Y di 2 Itu yang ini Ini gue ubah Fungsinya sedikit Jadi kayak gini Jadi kalau Di 2 Berarti kalau Di 2 Ntar Y2 itu Hasilnya Adalah 8 Sedangkan Ini adalah 4 Tambah 4 Jadi linear Jadi ini adalah Fungsi Linear Kalau time invariant Lu coba Bentar Oh Bentar Lu coba Buat time invariant Kan Y Sama dengan Bentar Orang Rangis Rangis Terus kalau misalnya Yn Eh apa tadi Time invariant tuh kalau misalnya misalnya Yn Yn tuh harusnya yang gini Terus kalau misalnya Yn Plus n misalnya Ini kan bakalan jadi Harusnya time invariant harusnya Time invariant soalnya gak ada scaling sama sekali Eh gak ada itu sama sekali Oh salah Dibos stable Hmm harusnya kagak Soalnya integralnya pas infinity tuh Infinity Eh salah Integralnya pas infinity tuh gak infinity Dynamic harusnya kagak Static malahan Soalnya dia gak pake data Masa lalu atau masa depan Causal Iya Soalnya dia gak pake data di masa depan Invertible Kagak Soalnya kalau lu punya nilai Ynya itu 8 atau min 8 Xn nya bisa Bisa banyak banget ya kan Bisa antara 2 sampai infinity Atau min 2 sampai negatif infinity Gitu Kalau buat yang Bibo stable Oke enggak Kalau buat yang time invariant Harusnya kagak Soalnya kalau lu shift ke kanan Eh iya maksudnya Soalnya kalau lu shift ke kanan Ntar fungsinya bakal sama kayak gini Xn nya ini kan Ntar kan bakal berubah Apa namanya Gloofisilnya Parameternya Dari misalnya xn Lebih kecil dari Besar dari 2 Jadi Eh bentar gue mikir Kalau misalnya xn nya plus 2 Dikananin Ini aku bergok Oke Iya jadi gitu Harusnya gini jawabannya Harusnya Jadi linear Iya Udah gue aman sih Udah tau-tau kemalaman Oh ini jam berapa Oh anjir Enggak apa Aman Lanjut dah Ini ntar gue cek lagi Dan ntar gue kabarin Kalau ada yang Ada salah atau kagak Soalnya gue Invertible itu dia yang X X nya yang nilainya beda itu Y nya sama ya X nya yang nilainya sama Atau gak bahkan Eh iya deh Iya iya benar-benar Bisa-bisa aja kayak gitu Itu invertible Enggak invertible itu yang bisa di reverse Non invertible yang kalau Pas Misalnya nih Bentar mana dia Nih Misalnya disini Y sama dengan X N Kuadrat Misalnya Jadi pas Lu input Misalnya diketahui X1 sama dengan 2 Ini tuh kan Maka Y Sama dengan Ya sorry Bentar Maka 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 Y Di 1 Sama dengan 4 Gitu kan Nah tapi kalau misalnya Yang diketahui nih Yang diketahui itu adalah Y1 sama dengan 4 Gitu kan Nah Jadi pas lu akarin Pas buat diketahui X1 nya Kan Kalau lu inverse Berarti Xn Sama dengan akar dari Yn kan Nah tapi akar dari Yn itu akan mengembalikan plus minus Jadi pas lu masukin 4 Xn itu punya 2 nilai Yaitu 2 Dan min 2 Jadi nilainya bisa 2 Nah itu yang Contoh salah satu dari Non invertible gitu Kalau yang invertible yang tadi gue kasih contoh Misal Yn Sama dengan Sorry Yn sama dengan Min Eh sorry Yn sama dengan Xn Kali 2 lah Kali 2 Kali 2 misalnya Kali 2 Jadi pas X1 misalnya diketahui sama dengan 1 Maka Y 1 Sama dengan 2 gitu kan Kalau misalnya yang diketahui output Dan lu mau cari input Kan lu inverse tuh Inverse fungsinya Jadi Xn Sama dengan Yn Yn Per 2 Nah hasilnya pasti bakal 1 Gak mungkin dapat nilai yang lain Itu contoh yang Invertible Oke Thank you Joe Oke ada yang lain Ntar buat yang ini Ntar gue kabarin lagi Ntar gue ubahkan fungsinya Kalau ada yang salah atau bener Aman Joe Aman Joe Aman Joe Thank you banget Joe Tadi Joe 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 Pertanyaan terakhir Joe Yo Yo Bisa kasih tips gak Tips apapun Bisa kasih tips gak Bisa spesifik Bisa general Bisa kasih tips gak Kalau misalnya buat Kalau dilihat dari yang tahun lalu nih Yang soal diketahun lalu Kayak Apa namanya Kayak pemahaman lu tentang Yang penting menurut gue Yang harus lu hafal Kayak UT Sigma T Mungkin rumus rectangle sama triangle juga boleh Kalau sink Gak Gak Menurut gue ini lu semuanya lu hafal deh Ternyata Signum lu harus tau cara Gambarnya gimana Sink juga harus tau Dan seterusnya Lu harus tau persamaan Itu yang pasti Tapi Kalau dilihat dari tahun lalu Ini yang LTI Gak ada yang nanya tentang LTI Gak ada yang nanya Tapi ya jaga-jaga aja Lu Yang penting paham tentang Definisi kayak dari causality Artinya apa Dinear gimana Time invariant gimana Dan cara ngecek Komponen-komponennya itu gimana Dan Menurut gue yang paling penting itu Fourier sama Konvolusi Soalnya itu yang paling penting Menurut gue Ini gue dilihat aja Dalam Fourier itu X sama H itu boleh Boleh apapun kan Dalam Fourier Eh gampang aja kejainnya Dalam Fourier Oh Yang konvolusi Yang ini Boleh-boleh Yang tadi gue bilang Ini aneh mas ya nih Kalau misalnya Lu bayangin nih Kalau misalnya yang warna Kan sekarang yang lagi diem itu kan yang F tuh Yang gerak yang G Kalau misalnya di Dalam persamaan matematika Kalau ini Kalau liat disini nih Yang diem itu kira-kira yang mana? Yang X kak Yang diem itu adalah yang Yang H Iya yang H Gitu Jadi Dan makanya lu bisa tuker Soalnya kalau liat disini kan K nya kan gerak dari Min infinity sampai infinity Jadi X dik nya V nya selalu bakal berubah Sedangkan N dik itu Bakal turun ke bawah Jadi sama Nah kalau liat disini nih F Yang kiri Yang kiri F konvolusi G Yang gerak itu yang G Ya kan Eh sorry Yang gerak itu yang Yang ini Yang X Yang ini Jadi kalau yang G yang gerak itu Yang F yang diem Yang warna merah yang diem Itu bakal sama Kalau misalnya yang diem itu yang G Terus yang F itu yang gerak Itu adalah salah satu sifat konvolusi Bisa liat gue lagi nge-search siapa gak Bisa kan Yang Ini Oh Kalau Eh dari ini aja lah Lu bisa liat live gue kan Eh bisa liat ini gue kan Kayak Lu kalau liat disini nih Ada komutatif Asosiatif Sama distributif Yang lu perhatiin Yang gue lagi jelasin Sekarang yang komutatif Artinya X Conv H Sama H Conv F X itu sama aja Jadi Lu mau yang Yang F yang diem Yang G yang gerak Atau G yang diem F yang gerak Itu sama aja jawabannya Jadi tergantung lu mau perhatiin Kayak gimana Gitu Jadi lu mau tukeran H sama X Boleh Malahan gue saranin ya Kalau buat Konvolusi Utamain yang gerak itu Adalah yang Ada step function Atau gak Bahkan ada Delta function Soalnya kalau kayak gitu Buat Mempersempit Area Sigma Atau area Integralnya Itu jauh lebih gampang Oke Ada yang lain Gue karena begini Bedanya Fourier Transformation With Fourier Series Itu apa Oke Kalau Fourier Series Itu yang kita pelajarin Di matematika Teknik Matek Dimana kita Mengubah dari fungsi yang Tidak periodik Non-periodik Kita ubah ke Periodik Sama aja Jadi kalau lihat Digambarin Mana gambar Digambarin ini Ini proses untuk mengubah Dari time Time domain Terus kita pecahin Dari fungsi itu Ke beberapa Fungsi sinusoidal Itu adalah Yang dilakukan Pas kita ngelakuin Fourier Series Penjabaran Fungsi T Benar Jadi kita bikin Fungsi yang Yang kita mau Jadikan Sinusoidal Kita masukin Terus pakai Rumus Fourier Series Itu yang udah Diajarin di Matek Nanti kita bisa Dapat Kayak kumpulan-kumpulan Itu Apa namanya Gue pas silahnya Sinusoidal Itu Nah itu yang kita Bisa dapat Kalau Fourier Transform Yang kita Ini rumusnya Fourier Transform Kalau Fourier Transform Itu kita langsung Ngubah dari Persamaan Time Time Apa namanya Time Frequency Domain Ke frequency domain Langsung dapat Grafik ini Gitu Jadi CTFT Sama DTFT Itu Apa itu Bedanya Tujuannya sama ya Tujuannya sama Bedanya cuma jenis Datanya doang Kalau continuous Itu benar-benar Continue Continue Jadi kalau gambar Grafiknya tuh Kayak gini Ini continue Continue itu terdiri Dari kayak jutaan Triliunan titik-titik Yang kayak Pas disambung Itu kelihatannya Kayak seolah-olah Jadi kayak garis lurus Kayak garis Sedangkan Kalau discrete itu Titik-titik yang Integer doang Jaraknya Satu Dua Tiga Empat Jadi kelihatan banget Titik Itu continuous Sama discrete Bedanya Cuma disitu-situ doang Kalau Buat lo bikin grafik Ya kalau continuous Bikin garis Kalau discrete Bikin titik Kalau buat mengolah Mengkalkulasi Continuous Pake integral Discrete Pake sigma Gitu Tapi buat yang lain Sama aja Cara kerjanya juga sama kok Cuma beda Ya rumusnya doang Oke ada yang mau nanya lagi Oke kalau gak ada yang mau nanya Kalau gitu gue kembalin ke Rasa aja Oke thank you banget Joe Atas materinya tadi Gue mau ngingetin aja Kalau di saatnya itu Sudah ada di lintri ya Kalau mau akses lagi Gue kirim lagi ke chat Terus Makasih guys Sudah ikut asistensi Malam hari ini Semangat TSS semua Udah boleh live ya Bentar guys Bentar Jangan lupa absen ya Oh iya Atsu absen Kata Dabin Ya gue harus absen Oh enggak Aman Joe Makasih Joe Thank you Thank you Julu dibeliin sahur sama Davin Joe Atsu absen selamat menikmati